9 Star Hegemon Body Arts Season 112 Bab 1111 namanya Long Chen Brengsek, jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung Melihat murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte mengambil postur pertempuran, Long Chen juga mulai mengedarkan Yuan spiritualnya. 108.000 rune aslinya diaktifkan. Long Chen, jangan kasar. Bagaimana Anda bisa menyerang seseorang di sini? Anda dengan ini dihukum menghadap tembok selama dua jam. Teriakan dingin dari Suan Master tiba-tiba terdengar. Hei, tunggu sebentar, Long Chen terkejut. Bukankah Suan Master yang memintanya melakukan ini? Long Chen menghilang, energi spasial mengelilinginya, dan dia tiba-tiba muncul di kamar Suan Master. Sudah selesai dilakukan dengan baik, Suan Master menepuk pundaknya dengan pujian. Jelas, menyerahkan masalah semacam ini ke Long Chen adalah pilihan paling bijak. Suan Master, apakah Sekte Sihir Penekan Surga adalah musuh kita? Tanya Long Chen. Mereka tidak dihitung sebagai musuh, tapi mereka juga tidak dihitung sebagai teman. Awalnya, Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, Sekte Suantian Dao, dan Sekte Sihir Penekan Surga didirikan sekitar waktu yang sama, dan para pendiri dulunya adalah teman baik. Ketiga Sekte itu memiliki kekuatan yang hampir sama pada saat itu, tetapi jika Anda harus mengatakan siapa yang lebih lemah atau lebih kuat, maka Sekte Pertempuran Pemisahan Surga adalah yang terkuat, Sekte Dao Suantian kedua, dan Sekte Sihir Penekan Surga adalah yang terakhir. Namun kemudian, terjadi peristiwa yang tidak terduga. Semua Sekte di bawah langit mengalami kerugian besar. Tiga bentuk terakhir dari Split the Heavens milik Heaven Splitting Battle Sekte hilang, sedangkan Suantian Dao Sekte sama. Meskipun katalog Suantian masih lengkap, interpretasi asli yang sangat penting telah dihancurkan. Penafsiran itu dibuat secara pribadi oleh pendirinya. Itu merekam esensi dari semua tahu di katalog Suantian, tetapi itu hancur dalam pertempuran saat itu. Sekarang, apa yang siswa biasa diberikan untuk dipahami hanyalah sebagian kecil dari interpretasi aslinya, sedangkan sisanya telah diperbaiki dan diperbaiki kemudian. Tetapi jumlah total informasi di dalamnya kurang dari seperseratus dari katalog Suantian asli. Petik 2 Master Suan menghela nafas lama sebelum melanjutkan, namun, Sekte Sihir Penekan Surga sangat pintar. Dalam pertempuran itu, meski mereka juga mengalami kerugian besar, mereka berhasil mempertahankan warisan mereka tetap utuh. Petik 2 Longchen menyela, dengan pintar, maksudmu mereka pengecut dan tidak mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Yang lain mempertaruhkan segalanya, tetapi mereka diam-diam menahan diri. Petik 2 Suan Master tersenyum sedikit. Seperti yang diharapkan, tidak perlu bertele-tele denganmu. Anda tidak banyak menyimpang. Adapun pertempuran itu, jangan bertanya, karena Anda tidak dapat mengetahuinya. Tetapi sebagai hasil dari pertempuran itu, Sekte Sihir Penekan Surga menjadi yang terkuat dari tiga sekte, dan mereka menjadi semakin sombong. Mereka tidak berani sombong di depan Sekte Pertempuran Pemisahan Surga karena murid mereka semua orang gila pertempuran karena teknik kultivasi mereka. Mereka akan meledak hanya dengan sedikit dorongan, yang sangat mirip dengan Anda. Mungkin temperamen Anda terkait dengan Split the Heavens. Itulah mengapa Sekte Sihir Penekan Surga telah menetapkan targetnya pada Sekte Suantian Dao Saya. Mereka ingin menekan kita, mungkin untuk memberi diri mereka rasa pencapaian. Generasi Suan Master sebelumnya, tuanku, selalu menampung mereka, membuat mereka terbiasa melakukan ini. Karena itulah kali ini, saya ingin menamparkan wajah mereka. Tapi aku butuh bantuanmu. Apakah kamu tertarik? Yang harus kau lakukan hanyalah memberiku kata. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Sangat jarang bertemu seseorang yang benar-benar mendukungnya seperti ini. Dia secara alami harus membalasnya. Bagus, kalau begitu istirahatlah di sini selama dua jam. Aku akan pergi melihat apa yang sedang direncanakan Mas Singkong. Setelah mengatakan ini, Suan Master lenyap dari pandangan Longchen. Longchen duduk di pantatnya di depan meja teh. Dia tidak berdiri di atas kesopanan, langsung menuangkan cangkir untuk dirinya sendiri. Melihat beberapa minuman, dia secara acak makan sedikit. Tiba-tiba, dinding di depannya menyala, menampakkan sebuah adegan. Suan Master saat ini sedang melihat riaparubaya di istana. Suan Master tersenyum dan berkata, Maaf, saya berada dalam pengasingan dan harus bersih-bersih sebelum keluar. Tolong maafkan saya. Duduk. Master sihir adalah nama lain untuk pemimpin sekte sihir menekan surga. Tapi sebenarnya, sekte sihir penekan surga memiliki dua master sihir, dan yang satu ini hanyalah wakil pemimpin sekte. Adapun Master Suan, dia adalah pemimpin sejati dari sekte Suan Tian Dao. Menurut alasannya, ada perbedaan status tertentu di antara mereka, tetapi sepertinya Mas Singkong tidak merasa seperti itu. Suan Master sangat halus dan sopan seperti biasanya. Tetapi tampaknya murid-murid Anda hampir tidak bisa dilewati. Saya tidak akan berbicara tentang betapa kasar dan keji mereka, kata Mas Singkong sambil duduk. Itu normal bagi anak-anak untuk menjadi cuek. Bagaimanapun, mereka masih sangat muda. Jika dia tidak maju sama sekali setelah hidup beberapa abad, saya sendiri akan menamparnya sampai mati. Setelah hidup dalam usia seperti itu, jika dia masih tidak mengerti sopan santun, bukankah seluruh tahun-tahunnya akan terbuang percuma untuk kehidupan anjing? Bagaimana menurutmu, Mas Singkong? Suan Master tersenyum. Ekspresi Mas Singkong berkedut. Master Suan jelas mengutupnya karena tidak hidup tanpa imbalan. Apa gunanya bertengkar dengan seorang anak? Tetapi Guru Suan tidak mengatakannya secara langsung, jadi Mas Singkong hanya bisa bertindak seolah dia tidak mengerti maksudnya. Dia mengubah topik pembicaraan dengan berkata, Saudara Li, ini adalah murid generasi baru sekte sihir penekan surga. Apa yang kamu pikirkan tentang mereka? Tamu-tamu berharga ini benar-benar luar biasa. Sebenarnya ada empat celestial peringkat enam dan bahkan peringkat tujuh celestial bawaan. Sungguh menakjubkan bisa mengendalikan dua elemen, bumi dan logam, pada saat yang sama, kata Master Suan saat pandangannya menyapu para murid ini. Tatapannya tertuju pada salah satu dari mereka yang mengenakan topi kerucut yang menutupi wajahnya. Dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Mas Singkong telah membawa lima puluh murid, dan mereka semua setidaknya peringkat lima celestial. Meskipun hanya setengah dari mereka adalah celestial peringkat lima bawaan, itu cukup mengejutkan. Dibandingkan dengan sekte Suantian Dao, perbedaannya sangat besar. Dari empat peringkat enam celestial, hanya satu dari mereka yang bawaan. Tetapi bahkan jika itu hanya memperoleh peringkat enam celestial, tidak ada yang mencapai level itu di generasi baru Suantian Dao Sekte. Untuk peringkat lima celestial untuk maju menjadi peringkat enam celestial tidak hanya membutuhkan berkah Dao Surgawi Menara Suantian. Itu juga membutuhkan pemahaman yang cukup tentang Tau Surgawi untuk bahkan ada kesempatan. Belum ada murid baru yang mencapai persyaratan itu. Jika mereka memaksanya, pemberkatan kemungkinan besar akan gagal, dan kegagalan akan menjadi pukulan berat bagi murid manapun. Jadi Sekte Suantian Dao tidak mencobanya. Hal yang paling mengejutkan adalah peringkat tujuh celestial. Logam dan energi bumi terkondensasi ke titik yang mengerikan. Dia benar-benar seorang jenius yang sangat menakutkan. Meskipun mengetahui bahwa Mas Singkong hanya mencoba untuk membuatnya terpesona, dia harus mengakui bahwa Mas Singkong telah berhasil. Suan Master benar-benar terkejut. Meskipun Master Suan yakin kelompok ini adalah 50 anggota terkuat dari Sekte Sihir Penekan Surga, jika dibandingkan dengan 50 orang teratas dari generasi baru Sekte Suantian Dao, perbedaannya terlalu besar. Saya bertanya-tanya, bagaimana murid yang Anda rekrut kali ini? Tadi, saya tidak melihat murid yang luar biasa, kata Mas Singkong dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertanyaan menyeramkan yang menurutnya tidak akan dijawab oleh Master Suan. Tapi Suan Master tersenyum. Sebenarnya, Anda bertemu dengan murid yang paling luar biasa di generasi baru Sekte Suantian Dao saya dalam perjalanan Anda ke sini. Petik 2 Oh, saya tidak ingat pernah melihat orang yang rapi. Mas Singkong mengerutkan kening. Saya yakin Anda memiliki kesan yang baik tentang dia. Orang yang kasar dan bengis itulah yang menghalangi Anda saat masuk, kata Suan Master. Dia, apakah kamu bercanda? Mas Singkong menjadi tidak senang, mengira Suan Master hanya bermain-main. Namanya Longchen. Anda dapat meminta murid Anda pergi ke Dao Sekte dan bertanya-tanya. Semua orang tahu nama besarnya, kata Suan Master dengan senyum mengejek diri sendiri. Mungkin akan ada orang-orang di Sekte Suantian Dao yang tidak mengenalnya, tetapi tidak ada orang yang tidak mengenal Longchen. Ini jelas merupakan rekor dalam Sekte Suantian Dao untuk murid paling terkenal. Huff, jika dia murid teratas dari Sekte Dao Suantian Anda, saya bisa memusnahkan mereka semua dengan lambayan tangan saya. Sepertinya aku datang tanpa imbalan, dengus celestial peringkat 6. Diam, bagaimana Anda bisa begitu kasar? Apakah ini tempat yang bisa Anda selah? Tegur Mas Singkong. Kepada guru Suan, dia berkata, Maaf, saya tidak cukup mendisiplinkan murid saya. Tolong jangan tersinggung. Petik 2. Meskipun apa yang keluar dari mulutnya adalah makian, itu sama sekali tidak tulus. Dia jelas berusaha mempermalukan Suan Master. Tidak apa-apa, saya tidak akan repot-repot berdebat dengan seorang anak, atau itu akan kehilangan status saya, kata Master Suan dengan senyum murah hati. Ma Singkong juga tersenyum, tapi dia sangat marah. Ini jelas mengacu pada bagaimana dia telah dibuat marah oleh Long Chen dan meraum dengan marah. Tapi dia juga tidak bisa menunjukkan amarahnya, atau itu akan lebih memalukan. Dan yang terburuk, itu akan terjadi di depan murid-muridnya sendiri. Ma Singkong mengobrol sebentar dengan guru Suan sebelum berkata, awalnya, saya membawa murid-murid saya ke Sekte Suantian Dao sehingga mereka dapat bertukar beberapa petunjuk dengan murid-murid Dao Sekte, meningkatkan kekuatan kedua sisi dan memungkinkan murid kami untuk mendapatkan pengalaman. Tapi sekarang aku melihat murid Suantian Dao Sekte. Petik 2. Ma Singkong tiba-tiba berhenti dan menggelengkan kepalanya, mendesah. Maksudnya jelas, Sekte Suantian Dao terlalu lemah. Master Suan dengan acu-ta-acu berkata, benar, generasi murid baru di Sekte Dao saya jauh lebih lemah daripada Sekte Sihir Anda. Petik 2. Ma Singkong telah mengeluarkan umpannya, tetapi Suan Master tidak menerimanya, membuatnya tercengang. Sekte Suantian Dao sebenarnya pengecut ini. Jika ini terus berlanjut, maka mereka benar-benar tidak akan datang tanpa hasil. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang pasti, pertukaran dan perbandingan catatan diperlukan. Bagaimanapun, itu bermanfaat bagi para murid dari kedua sisi. Mas Singkong mengganti nada saat melihat penolakan Master Suan. Saya tidak merasa ada kebutuhan untuk itu. Bagaimanapun, ketika perbedaan antara dua sisi terlalu besar, pertukaran seperti itu tidak ada artinya. Suan Master menggelengkan kepalanya. Salah satu murid mencibir dan baru saja akan membuka mulutnya ketika Mas Singkong memelototinya. Suan Master tersenyum di dalam. Apakah menarik menggunakan pola yang sama setiap saat? Bisakah mereka tidak mengganti metode mereka? Suan Master hanya tampil tenang dan acuh-ta'acuh, membiarkan mereka melanjutkan permainan mereka. Suan Master, kamu terlalu rendah hati. Sebenarnya, ada beberapa orang luar biasa di antara murid Dao Sekte, kata Mas Singkong. Bab 1112 banding 1112. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu, sama sekali tidak tahu malu. Setelah mengatakan omong kosong seperti itu, dia bisa menariknya kembali tanpa mengubah ekspresi. Long Chen sangat mengaguminya karena kemampuan itu. Long Chen sedang menonton adegan itu melalui layar. Mas Singkong mula-mula berkata bahwa dia belum pernah melihat murid yang luar biasa, dan kemudian dia berkata dia melihat beberapa murid yang luar biasa. Betapa tidak tahu malu apa orang itu, untuk dapat berbicara seperti ini tanpa mengedipkan mata. Sekarang dia tahu mengapa Master Suan mengatakan bahwa Sekte Sihir Penekan Surga menjadi semakin sombong. Mereka jelas bermaksud menginjak-injak Sekte Suantian Dao. Bagaimana penunjuk bertukar ini? Mereka jelas menemukan kesenangan dalam menghancurkan orang lain. Seberapa sedikit Celestial Peringkat 5 yang harus ditukar oleh Sekte Suantian Dao dengan mereka? Mereka pada dasarnya tidak berada pada level yang sama. Tetapi ada satu hal yang mengejutkannya, kekuatan para murid ini. Berapa banyak dari pencapaian mereka saat ini yang terkait dengan Sekte Sihir Penekan Surga? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Guru Suan, dan bahwa Sekte Sihir Penekan Surga telah berhasil mempertahankan seluruh warisan mereka. Itu menyebabkan perbedaan besar. Celestial dibagi menjadi tipe bawaan dan yang didapat, tetapi yang disebut tipe bawaan belum tentu lahir pada level itu. Misalnya, Celestial Peringkat 6 tidak lahir sebagai Celestial Peringkat 6. Sebaliknya, itu berarti bahwa mereka memiliki enam jenis Rune Dao Surgawi Inti secara alami. Tapi Rune ini harus diaktifkan satu per satu. Betapapun banyak yang mereka bangun akan menjadi peringkat mereka. Adapun Celestial yang diperoleh, mereka menciptakan Rune Heavenly Dao baru di atas Rune asli mereka sebagai fondasi. Misalnya, Peringkat 4 Celestial hanya memiliki empat Rune Dao Surgawi, tetapi melalui berbagai metode, ada kemungkinan bagi mereka untuk memadatkan Rune Dao Surgawi baru dan menjadi Peringkat 5 Celestial. Tapi kemudian mereka akan menjadi Celestial Peringkat 5, dan ada perbedaan yang pasti antara mereka dan Peringkat 5 Celestial Bawaan. Sebenarnya, di antara murid-murid baru dari Sekte Suantian Dao, hanya ada satu orang yang bisa menjadi Peringkat 6 Celestial Bawaan, dan itu adalah Hua Siu. Namun, dia hanya membangkitkan 5 Rune dan saat ini tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan Rune Dao Surgawi ke-6-nya. Tapi Sekte Sihir Penekan Surga memiliki empat Peringkat 6 Celestial, dan satu Peringkat 7 Celestial yang menakutkan. Yang tersisa semuanya Peringkat 5, dengan setengahnya adalah Peringkat 5 Bawaan. Ini bukanlah pertukaran petunjuk, itu murni pemukulan yang keji. Apakah perbedaan yang begitu besar antara Sekte Suantian Dao dan Sekte Sihir Penekan Surga? Tanya Long Chen. Di istana, Suan Master masih mengobrol dengan Mas Singkong. Setiap kali topik bertukar petunjuk muncul, Suan Master akan menghindarinya dengan terampil, membuat marah Mas Singkong. Tapi dia juga tidak berdaya. Guru Suan, saya bergegas selama 3 hari untuk membawa murid-murid saya ke Sekte Suantian Dao. Awalnya, tujuannya adalah untuk bertukar petunjuk dan membantu kedua belah pihak secara harmonis. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku wajah ini? Akhirnya, Mas Singkong kehilangan kesabaran dan langsung ke pokok permasalahan. Mereka datang untuk berperang. Suan Master menyesap tehnya dan berkata, mengapa marah? Ketika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar, mengapa harus memaksa bertengkar? Petik 2 Mas Singkong dengan dingin berkata, kami datang dari jauh dengan semangat yang besar untuk membantu kedua belah pihak. Tidakkah kamu pikir kamu bertindak terlalu jauh bahkan dengan tidak memberiku wajah kecil ini? Selain itu, hubungan Sekte kami sangat baik, dan kami juga memiliki pertukaran setiap beberapa dekade. Saya tidak berpikir itu akan baik untuk Anda jika berita penolakan Anda diketahui publik. Petik 2 Betapa bodohnya, Long Chen tidak bisa membantu tetapi menganggap Mas Singkong menggelikan. Kemampuannya dalam merencanakan adalah sampah mutlak. Dia tidak memiliki kehalusan atau kelihayan sedikitpun. Dia hanya orang bodoh, yang, karena tidak mencapai tujuannya, membuang seluruh wajahnya untuk memaksakannya. Dia datang ke sini dengan niat yang jelas untuk menindas suantian Dao Sekte tetapi masih bersikap lurus ketika mereka menolak untuk diintimidasi. Long Chen belum pernah melihat orang seperti ini. Yang terpenting, apa tujuan dari Sekte Sihir Penekan Surga dalam menindas mereka? Apakah itu hanya menjadi masalah sulit? Hem, itu terdengar logis. Tapi murid-murid saya jelas lebih lemah. Jika kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, bukankah Dao Sekte saya akan kalah lebih dari yang terakhir kali? Kata Swan Master dengan enggan. Swan Master, bertaruh sedikit sambil bertukar petunjuk hanya untuk hiburan. Mungkinkah Dao Sekte Anda tidak dapat mengeluarkan sedikitpun uang ini? Tanya Mas Singkong dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Swan Master tenggelam, sedikit kemarahan muncul di matanya. Tapi itu segera dihentikan, dan dia dengan acu tak acu berkata, kami punya uang, tapi itu tidak pantas untuk ini. Petik 2 Oh, apakah itu terlalu sedikit sehingga kamu tidak bisa mengeluarkannya? Ejek Mas Singkong Master Sihir, lelukonmu ini terlalu berlebihan. Tidak peduli seberapa jauh Sekte Suantian Dao saya menurun, itu tidak akan mencapai titik itu. Hanya saja yang harus saya pertaruhkan agak terlalu besar dan tidak pantas. Suara Swan Master menjadi dingin. Pandangan terkejut yang menyenangkan muncul di mata Mas Singkong, tetapi dengan cepat disembunyikan. Dengan sangat takjub, dia bertanya, apa yang harus Anda pertaruhkan? Seberapa besar itu? Tidak peduli seberapa besar itu, Sekte Sihir Penekan Surga saya bisa menyamainya. Petik 2 Oh, kemudian saya akan mengambil tambang batu roh 8 juta mil saya di depan Gunung Yuan untuk bertaruh, kata Master Swan. Mas Singkong tertegun, itu adalah tambang tertinggi, salah satu dari empat pilar bisnis dari Sekte Suantian Dao. Swan Master berjudi dengannya. Mas Singkong dengan cepat menyimpulkan bahwa Swan Master sedang mencoba untuk menakut-nakuti dia. Dia berkata, Itu hanya milikku. Bukan apa-apa bagi Sekte Sihir Penekan Surga saya. Namun, kami tidak memiliki tambang batu roh, jadi saya akan mempertaruhkan Immortal Shocking Lake saya. Itu memiliki Heaven Spirit Spring di dalamnya, dan tidak perlu bagiku untuk menjelaskan kegunaannya, benar. Itu pasti tidak memiliki nilai yang lebih rendah dari tambang batu roh Anda. Petik 2 Nilainya hampir sama, tapi bukankah kamu merasa ini sangat merugikan Sekte Dao saya? Tanya Swan Master. Maksud kamu apa? Perbedaan kekuatan antara murid kami sangat besar. Superioritasmu sangat jelas, jadi bukankah menurutmu pertaruhan seperti ini tidak adil? Petik 2 Mas Singkong segera memahami arti guru Swan. Swan Master ingin dia meningkatkan chipnya. Berpikir tentang itu, dia setuju. Ketika peluang sangat menguntungkannya, mempertaruhkan jumlah yang sama tidak adil bagi Sekte Suantian Dao. Jadi kamu mau, Mas Singkong menolak untuk mengatakan apapun dengan pasti pada awalnya, malah meninggalkan ruangan yang lebih menggeliat. Sangat sederhana. Taruhan ini tidak menguntungkan bagi Sekte Dao saya, jadi selain danau mengejutkan abadi, saya juga ingin Anda mempertaruhkan lembah jiwa pengobatan, gua abadi peleburan, pembuluh darah sembilan bunga. Petik 2 Master Swan mendaftar lebih dari 10 nama sekaligus, menyebabkan ekspresi Mas Singkong tenggelam. Dia mengamuk, itu sangat tidak adil. Tempat-tempat itu dulunya adalah bisnis Sekte Suantian Dao. Kemudian, melalui beberapa pertukaran petunjuk ramah, mereka telah menjadi bisnis Sekte Sihir Menekan Surga. Sekarang guru Swan telah mendaftarkannya sekaligus, membuat Mas Singkong merasa seperti Tuan Swan sedang bermain dengannya. Murid-murid saya lebih lemah, jadi tantangan ini pada dasarnya tidak adil, kata Master Swan dengan keras kepala sambil meminum tehnya. Saya mengerti, kata Mas Singkong dengan dingin. Dia mengerti, Swan Master meminta begitu banyak untuk menakut-nakuti dia. Dia ingin tantangan ini dibatalkan. Itu juga membuktikan bahwa Swan Master tidak memiliki harapan untuk menang, itulah sebabnya dia mencantumkan begitu banyak chip judi. Jika mereka bertaruh seperti ini, maka Sekte Sihir Penekan Surga akan memasang beberapa kali lipat dari apa yang dipertaruhkan oleh Dao Sekte. Itu membuat Mas Singkong marah. Dia tahu Swan Master tidak ingin bertaruh, dan ini tidak lebih dari alasan. Karena kamu merasa ini satu-satunya cara untuk membuatnya adil, maka kami akan bertindak sesuai dengan kondisi kamu. Sekte Sihir Penekan Surga saya berkembang, dan kami tidak peduli dengan bisnis kecil seperti itu. Itu hanya untuk menambah keseruan. Jika ini membuatmu bahagia, Sekte Sihir Penekan Surga ku akan menemanimu, kata Mas Singkong. Jejak keterkejutan muncul di mata Swan Master, tetapi dengan cepat menghilang. Master Sihir, pikirkan baik-baik, ini bukan permainan. Petik 2 Jejak kepanikan di mata Swan Master yang biasanya tenang tidak luput dari Mas Singkong. Itu semakin membuktikan tebakannya, dan dia mencibir ke dalam. Tentu saja saya sudah memikirkannya dengan matang. Swan Master, Anda tidak akan kembali melawan kata-kata Anda, kan? Mas Singkong tersenyum sinis. Swan Master mendengus dingin, dan dia melambaikan tangannya. Sebuah rune mengembun di udara saat dia dengan dingin memelototi Mas Singkong. Mas Singkong memandang Swan Master, pada akhirnya, mencibir dan juga mengembunkan rune. Itu bergabung dengan rune Swan Master, dan mereka lenyap di udara. Ini adalah kontrak spiritual yang dipantau oleh Heavenly Tao. Jika ada yang mundur, mereka akan terkena karma. Keduanya telah membuat kontrak ini sebagai pemimpin sekte mereka. Tak satupun dari mereka yang berani mundur, karena itu adalah sesuatu yang akan menentukan naik atau turunnya sekte mereka. Setelah kontrak dibuat, ekspresi Swan Master tetap setenang biasanya. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran untuk dilihat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mas Singkong merasa sedikit tidak nyaman. Namun, kontrak sudah dibuat. Tidak ada cara untuk mundur lebih lama lagi. Selain itu, dia memiliki kepercayaan penuh pada murid-muridnya. Dia yakin mereka akan menang, dan begitu mereka menang, sekte Suantian Dao akan mengalami pukulan serius. Semua murid sekte dalam berkumpul di dalam alun-alun. Suara Master Suant ditransmisikan ke seluruh sekte batin. Bahkan para murid dalam pengasingan bergegas keluar. Ah, waktunya berangkat kerja. Petik 2 Longchen berdiri, menepuk debu dari pantatnya. Dia berjalan keluar ruangan, langsung muncul di alun-alun. Plaza itu penuh dengan murid sekte dalam-dalam sekejap. Hua Siyu, Hu Gui San, Wang Zen, Fan Song, dan yang lainnya telah tiba. Mereka sudah mendengar bahwa murid-murid sekte sihir penekan surga telah datang, dan mereka sebagian besar telah menebak tujuan mereka. Itu adalah kejadian umum bagi murid di antara sekte untuk bertukar petunjuk. Mereka semua telah maju ke ranah Foundation Forging dan baru saja keluar dari katalog Suantian. Setelah kekuatan mereka meningkat begitu banyak, banyak dari mereka merindukan pertempuran untuk menguji kekuatan baru mereka. Bos, apa yang terjadi? Tanya Guoran. Tidak, itu hanya omong kosong. Bagaimana hal-hal di pihak Anda? Tanya Long Chen. Saya telah menyelesaikan setengahnya. Selanjutnya, kemahiran saya dengan materi yang Anda kirimkan kepada saya dan keterampilan tempa saya terus meningkat. Meskipun ada banyak kegagalan, pemahaman saya tentang catatan rahasia kerajinan etiril meningkat cukup banyak. Ketika Guoran menyebutkan keterampilan menempanya, dia menjadi sangat bersemangat. Long Chen terkejut. Guoran telah bekerja sangat keras selama ini untuk menyelesaikan setengah dari 13 ribu set baju besi. Bukankah itu terlalu cepat? Lagi pula, itu adalah material yang digunakan untuk item king. Meskipun set baju besi ini tidak memiliki kekuatan item raja, kekuatan pertahanan mereka pasti sangat mencengangkan. Pada saat ini, Mengki dan Tang Wan Er juga datang. Mereka baru saja akan bertanya pada Long Chen apa yang terjadi ketika mereka semua diangkut di depan arena bela diri yang besar. Ada ratusan ribu kursi di sekitar arena bela diri. Panggung bela diri bersinar dengan kemegahan yang mempesona. Mereka belum pernah melihat panggung bela diri ini sebelumnya. Sama seperti orang-orang yang bingung dengan apa yang sedang terjadi, 50 murid sekte sihir menekan surga muncul di kursi penonton yang berlawanan. Mereka dengan dingin menatap murid-murid Suantian Dao Sekte. Salah satunya menjulurkan lengannya. Dia mengulurkan tangannya, dan dia mencelupkan ibu jarinya ke bawah beberapa kali dengan ekspresi mengejek. Gerakan itu membuat geram Dragon Blood Legion, dan mereka segera melancarkan serangan balik. Bab 1113 Murid-murid Suantian Dao Sekte semua marah dengan tindakan menghina murid Heaven Suppressing Magic Sekte. Itu terlalu tidak terkendali, tapi hanya Dragon Blood Legion yang melakukan serangan balik. Lebih dari 26 ribu tangan terangkat secara merata ke arahnya, dan satu jari tengah terangkat tinggi di setiap kepalan. Gerakan mereka sangat seragam. Ekspresi murid-murid Sekte sihir menekan surga yang berlawanan langsung menjadi tidak sedap dipandang. Mereka tidak mengira murid-murid Suantian Dao Sekte begitu kasar dan akan membuat gerakan vulgar seperti itu. Wan Er, dasar gadis bodoh, letakkan tanganmu. Anda seorang wanita. King Yu, yang sedang duduk di sisi Tang Wan Er, buru-buru menarik tangannya saat melihatnya mengikuti. Tang Wan Er tidak tahu apa maksud dari gerakan itu. Dia hanya mengikuti setelah melihat orang lain melakukannya. Sekarang King Yu menghentikannya, dia bingung. Tiba-tiba, ratusan sosok terbang ke atas panggung. Mereka adalah sesepuh dari Sekte Suantian Dao. Bahkan Master Hall, Master Istana, dan yang lainnya telah datang. Mereka semua pergi ke salah satu ujung panggung, bagian penjurian. Kemudian, dua sosok lagi muncul. Mereka adalah Guru Suan dan Mas Singkong. Begitu keduanya muncul, semua orang menjadi benar-benar diam. Master Suan mengamati panggung bela diri. Ini masih aturan yang sama. Akan ada sembilan pertempuran, dan kemenangan pertama hingga lima kemenangan. Sebagai tamu, adakah yang ingin Anda revisi? Petik dua. Tatapan Mas Singkong menyapu murid-murid Suantian Dao Sekte. Dia tersenyum sedikit, tidak perlu merevisi apapun. Tetapi murid-murid saya baru saja maju ke penempaan dasar, jadi serangan mereka mungkin agak berat. Jika ada murid Anda yang terluka, saya harap itu tidak akan mempengaruhi persahabatan antara sekte kita. Petik dua. Long Chen mencibir. Orang tua ini benar-benar kejam. Sekarang dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri sambil juga menjebak Suan Master dengan kata-katanya. Sekarang jika murid Sekte Sihir menekan surga melukai dan mempermalukan murid-murid Suantian Dao Sekte, Suan Master tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Jika dia mengungkapkan amarahnya, itu malah akan membuatnya tampak picik. Permusuhan macam apa yang ada di antara kedua sekte itu? Mengapa mereka memaksa Sekte Suantian Dao seperti ini? Long Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mungkin ada rahasia di antara mereka yang tidak dia sadari. Selanjutnya, mengapa Dao Sekte diam-diam menanggung semua yang dilemparkan oleh Sekte Sihir penekan surga? Bukankah terlalu menjengkelkan bagi Sekte besar seperti Dao Sekte untuk memiliki penindas datang ke pintu mereka untuk mengganggu mereka? Tidak apa-apa. Mereka semua adalah anak muda yang sombong dan sombong. Sedikit menderita bukanlah hal yang buruk. Anak-anak bisa bebas mengendalikan diri, kata Guru Suan, sepertinya tidak mendengar jebakan dalam kata-kata Mas Singkong. Mas Singkong berpaling kepada murid-muridnya. Kamu dengar itu, Suan Master berkata bahwa Anda memiliki kebebasan. Kami datang dari jauh hanya untuk bertukar petunjuk, untuk belajar dari satu sama lain sehingga kami berdua bisa maju. Jangan menyembunyikan kekuatan Anda atau mengendur. Keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya, mengerti. Petik 2 Salah satu celestials peringkat lima dari Heaven Suppressing Magic Sekte dengan enggan berkata, tapi jika kita pergi sekuat tenaga, kita tidak akan bisa mundur pada detik terakhir. Jika mereka akhirnya terluka, lumpuh, atau mati, itu tidak baik. Petik 2 Peringkat lima celestial itu dengan sengaja memandang Hua Siyu, Hu Gui San, Fan Song, dan peringkat lima celestial lainnya saat dia mengatakan ini. Satu-satunya hal di matanya adalah penghinaan. Ini murni provokasi, sekaligus penghinaan. Mengadili kematian, Fan Song meraum marah, niat membunuh meledak keluar dari dirinya. Orang-orang ini terlihat sangat lemah dan lemah sehingga dia bisa menghancurkan mereka semua sampai mati dengan satu kepalan tangan. Hmm. Mas Singkong tidak tahu bagaimana menjawabnya, malah melihat Swan Master. Tahap bela diri seperti medan perang. Tinju dan kaki tidak memiliki mata, jadi hidup dan mati naik ke langit. Tidak akan ada perasaan buruk atas apa yang terjadi padanya. Lebih jauh lagi, kehilangan murid hanya harus mengatakan bahwa mereka mengakui kekalahan formasi untuk memindahkan mereka dari panggung. Jika Anda tidak ingin mati, Anda bisa mengaku kalah, kata Swan Master. Kalau begitu aku merasa nyaman. Muncul atau tidaknya korban, kuharap itu tidak mempengaruhi persahabatan antar sekte kita, Mas Singkong tertawa. Bagus, mari kita mulai. Upacara kosong berakhir di sini. Biarkan pertempuran dimulai, kata Master Swan. Dia baru saja selesai berbicara ketika salah satu murid sekte sihir menekan surga melompat ke atas panggung. Dia berteriak, Luo Fangling dari sekte sihir penekan surga meminta petunjuk dari setiap ahli dari sekte Suantian Dao. Petik 2 Kata-katanya sesuai dengan tantangan semacam ini, tetapi provokasi di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Aku akan membawamu. Petik 2 Teriakan singkat terdengar, Fan Song telah melompat ke panggung bela diri. Fan Song sekarang telah maju ke panggung surga pertama, dan dia tampak seperti patung facra emas. Aura liar dan mendominasi sangat mengesankan. Fan Song dari sekte Suantian Dao telah datang untuk meminta nasihatmu. Fan Song membungkus sedikit, tetapi Yuan spiritualnya sudah beredar saat dia memasuki kondisi pertempurannya. The Elder Hall Master mengangguk dan melambaikan tangannya. Empat pilar di sudut panggung menyala, membentuk penghalang besar. Jika Anda merasa tidak bisa menang, Anda bisa mengaku kalah. Jangan sia-siakan hidup Anda. Pertempuran dimulai sekarang. Petik 2 Mati Fan Song menembak murid lawan seperti seekor citah. Rune meledak keluar dari dirinya, semuanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Blutkinya juga meletus saat dia mengirimkan pukulan. Murid-murid Suantian Dao Sekte tidak bisa membantu tetapi mengangguk dengan kagum. Dia benar-benar layak menjadi seorang jenius surgawi. Dalam satu sekejap, dia telah memanggil tangisan Tau Surgawi, darah rohnya, serta kekuatan penggabungan dengan langit dan bumi. Kekuatan bertarungnya langsung mencapai puncak. Ledakan Suara ledakan keras meletus ketika tinjunya mendarat, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte hanya melambaikan tongkatnya, dan perisai rahasia muncul di depannya, menghalangi pukulan Fan Song yang sangat kuat. Apa? Semua murid Suantian Dao Sekte terkejut. Fan Song jelas tidak menahan sama sekali, tetapi serangannya diblokir begitu saja. Perisai rahasia itu tidak besar. Diameternya hanya tiga kaki. Rune di dalamnya bergerak seperti pusaran air, melahap energi Fan Song. Hanya kekuatan kasar. Jika hanya ini yang Anda miliki, Anda harus segera mengakui kekalahan daripada mempermalukan diri sendiri, ejek murid Sekte Sihir menekan surga. Penampilannya masih sangat santai dan santai, seolah-olah dia tidak perlu menempatkan Fan Song di matanya. Murid-murid Suantian Dao Sekte semuanya tercengang. Seorang anggota acak dari murid Heaven Suppressing Magic Sekte mampu menandingi Fan Song. Apakah perbedaan kekuatan benar-benar begitu besar? Apa yang sedang terjadi? Dia bahkan tidak membentuk segel tangan, tetapi dia berhasil melepaskan seni magis. Bagaimana ini mungkin? Tanya Guo Ran. Itu ada hubungannya dengan tongkatnya, atau lebih tepatnya, kristal di tongkatnya. Yuan spiritualnya mengaktifkan energi di dalam kristal untuk secara instan melepaskan seni magis, Long Chen menyimpulkan. Visinya sangat tajam. Long Chen pada awalnya sangat ingin tahu mengapa murid-murid Sekte Sihir menekan surga ini menolak untuk melepaskan tongkat mereka. Sekarang dia tahu tongkat ini adalah tempat semua basis kultivasi mereka terkondensasi. Tanpa tongkat mereka, mereka akan lumpuh. Mati, Fan Song terkejut, tapi dia meraung dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Itu hampir seperti ular yang menggeliat di lengannya. Kekuatan tinjunya meletus seperti gunung berapi. Perisai rahasia langsung meledak, dan tinju kedua Fan Song tanpa ampun menghancurkannya. Murid-murid Aula Hegemon bersorak-sorai. Tapi tiba-tiba mereka menyadari bahwa murid Sekte Sihir menekan surga telah lenyap. Tinju Fan Song hanya mengenai udara, dan karena kekuatannya sendiri, dia akhirnya tersandung ke depan. Fan Song mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa lawannya telah terbang ke udara. Tidak ada sayap di punggungnya. Dia hanya berdiri di udara, memandang rendah padanya. Kamu terlalu lemah. Biarkan ini berakhir di sini. Dengan sentuhan jijik, dia melambaikan tongkatnya. Langit penuh rune muncul. Jatuh, angin layu, mengembun di hadapanku. Perhatikan perintah saya. Petik 2. Semakin banyak rune muncul saat dia melambaikan tongkatnya, dan energi angin yang tak terbatas terkondensasi, bergemuruh di udara. Sungguh energi angin yang murni. Tang Wan R menjerit kaget. Sebagai sesama ahli atribut angin, dia paling sensitif terhadap jenis energi ini. Metode penggunaan seni magis ini membuat penasaran. Menggunakan energi rahasia kristal di tongkat, dia hanya menggunakan yuan spiritualnya sebagai panduan. Menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bergabung dengan energi langit dan bumi dan mengaktifkan rune di dalam kristal. Itu adalah metode yang luar biasa. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Pusaran ledakan angin. Murid Heaven Suppressing Magic Sekte terus melantunkan sampai suaranya sepertinya memanggil semua esensi angin di dunia. Semua itu terkondensasi menjadi pusaran besar yang melesat ke Vansong. Vansong merasa ngeri. Dia menemukan dirinya terkunci saat lawannya bernyanyi. Dengan raungan marah, rune menutupi tinjunya, dan dia mengeluarkan pukulan. Ledakan. Gambar tinju besar Vansong langsung hancur saat bersentuhan, dan dia ditelan oleh badai. Suara pisau tajam yang menembus daging terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Tiba-tiba, raungan marah Vansong terdengar. Tidak diketahui teknik apa yang dia gunakan, tetapi pusaran itu meledak. Sebuah tanda telah menyala didahi Vansong. Dia jelas menggunakan kartu truf terakhirnya untuk mengaktifkan rune aslinya. Tapi sekarang, dia berlumuran darah dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Sayangnya, penghalang panggung bela diri memblokir suara-suara dunia luar. Vansong tidak bisa mendengarnya. Tepat saat Vansong menghancurkan pusaran badai, panah es diam-diam menembus punggungnya. Begitu itu menusuknya, Vansong menjadi tertutup lapisan es. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat ke kepalanya. Bab 1114. Murid-murid di luar melihat ini dengan jelas. Ini jelas bukan pertukaran petunjuk, tapi pembunuhan keji. Vansong terbungkus es, tidak bisa bergerak. Begitu sinar cahaya itu menembus kepalanya, jiwanya pasti akan dimusnahkan. Aku mengaku kalah. Vansong ketakutan, dan menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa, dia meneriakan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya. Sinar cahaya menembus kepala Vansong, memukau semua orang. Namun, itu hanya bayangan. Vansong telah dipindahkan. Dia baru saja sedikit menjauh dari pembunuhan. Sampah apa? Saya harap tidak semua murid Suantian Dao Sekte tidak berguna ini, atau kami akan datang tanpa imbalan, kata murid Heaven Suppressing Magic Sekte saat dia melihat Vansong yang sedang dirawat oleh murid-murid dari Healing Hall. Setelah dengan dingin menyapu pandangannya ke semua orang, dia terbang dari panggung. Setelah seseorang mengaku kalah, penghalang secara otomatis akan bubar. Brengsek, sombong sekali. Gu yang mengepalkan tinjunya. Namun, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, kata Yuezifeng sambil melihat sosoknya yang pergi. Dengan bantuan murid penyembuh, Vansong akhirnya bisa duduk. Tapi tubuhnya terus menggigil saat dia berusaha mengeluarkan Ice Qi dari tubuhnya. Ice Qi itu hampir merenggut nyawanya. Qi Wansong dari Sekte Sihir penekan surga meminta petunjuk dari murid-murid besar Sekte Suantian Dao. Apakah ada yang mau? Murid lain dari Sekte Sihir menekan surga melompat ke atas panggung. Dia menambahkan nada yang disengaja ketika dia menyebut mereka agung, dengan jelas mengejek mereka. Yang mengejutkan semua orang adalah sesosok yang segera terbang menemuinya. Hu Guisan dari Sekte Suantian Dao telah datang untuk meminta nasihat Anda. Tidak ada yang mengira orang kedua akan menantang mereka untuk menjadi Hu Guisan. Itu mengejutkan para anggota Dragon Blood Legion. Murid-murid Heaven Supressing Magic Sekte sangat menakutkan. Sebelum seseorang menemukan cara untuk melawan mereka, hal paling cerdas yang harus dilakukan adalah menonton beberapa pertempuran lagi sebelum bertarung. Beberapa pertarung pertama akan menjadi yang paling menderita. Apa bocah ini salah minum obat? Apakah dia membantu kita? Gu Oran bingung. Tidak, dia tidak minum obat yang salah, dia juga tidak membantu kami. Dia sengaja merugikan kita. Longchen menggelengkan kepalanya dan melihat kekejauhan Luofan. Kemungkinan besar, Hu Guisan hanya keluar karena dia. Transformasi Serigala Hantu. Saat semua orang bingung dengan motif Hu Guisan, pertempuran dimulai. Hu Guisan segera mengambil tindakan, menjadi tertutup bulu hitam dan berubah menjadi seperti Serigala. Dia menerkam lawannya. Lawannya dikejutkan oleh ini, tidak mengharapkan dia menjadi pembudidaya binatang langka. Di negara bagian Serigala Hantu, kecepatan Hu Guisan sangat mengerikan. Perisai yang dipanggil murid Heaven Supressing Magic Sekte hancur seketika, dan cakar Hu Guisan hampir menembus tubuhnya. Dia buru-buru melambaikan tongkatnya dan mundur. Bagi murid Sekte Sihir menekan surga, bertarung dari jarak dekat adalah kelemahan mereka. Namun, Hu Guisan terlalu cepat. Dia seperti hantu, tidak memberi lawannya kesempatan untuk menciptakan jarak. Dia memaksa murid Sekte Sihir ke dalam situasi berbahaya beberapa kali. Itu menimbulkan sorak-sorai keras dari murid-murid Suantian Dao Sekte. Tidak peduli apa, Hu Guisan adalah bagian dari Suantian Dao Sekte, dan mereka harus menghadapi musuh mereka secara bersatu. Enyahlah. Sebuah rune muncul di dahi murid Heaven Supressing Magic Sekte, dan riak menyebar dari staffnya, mengirim Hu Guisan terbang. Dia akhirnya mengaktifkan rune aslinya, yang berarti dia akhirnya berada dalam kondisi pertarungan aslinya. Dia mulai melafalkan dan melambaikan tongkatnya, ketika tiba-tiba, Hu Guisan berkata, tidak perlu bertengkar lagi. Bahkan ketika Anda berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, saya tidak dapat mengalahkan Anda. Saya mengaku kalah. Petip 2. Hu Guisan menghilang dari panggung. Ekspresi lawannya agak jelek saat dia menghentikan tongkatnya yang melambai. Baru saja, dia terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan, menyebabkan dia kehilangan muka. Sekarang saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, lawannya mengaku kalah. Dia hampir batuk darah. Sampah yang tidak berguna, kamu bahkan tidak memiliki keberanian sedikitpun. Anda harus bunuh diri, murid itu dengan dingin melompat dari panggung. Setelah dipukuli dua kali, ekspresi Master Suan masih acuh tak acuh. Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Itu membuat Mas Singkong semakin yakin akan tebakannya. Seperti yang diharapkan, Suan Master baru saja mencoba menakut-nakuti dia untuk melindungi kekayaannya serta wajahnya. Sayangnya, Mas Singkong tidak jatuh cinta padanya. Melihat ekspresi Suan Master saat ini, sepertinya dia sudah menerima kekalahannya. Bahkan ketika Mas Singkong menambahkan beberapa penghinaan lagi ketika murid-muridnya berlebihan dengan kata-kata mereka, guru Suan tidak bereaksi. Sepertinya dia bahkan tidak mendengarnya. Bos, mereka dengan sengaja mencoba membuat kita marah, kata Gu Yang dengan marah. Jika Anda tahu itu disengaja, mengapa Anda marah? Tanya Long Chen. Karena mereka terlalu penuh kebencian, saya tidak bisa mengendalikan diri. Gu Yang mengepalkan tinjunya. Jika kamu ingin berperang, pergilah. Aku tidak akan menghentikanmu, kata Long Chen. Bahkan bocah besar ini mulai bermain-main dengan skema. Gu Yang sangat senang, dan dia baru saja akan melompat ke atas panggung ketika dia dihentikan oleh orang lain. Serahkan yang ini padaku. Petik 2. Anehnya, itu adalah Hua Siyu. Dia telah menghentikan Gu Yang dan sekarang melihat Long Chen. Jika nyonya Siyu ingin pergi, kami secara alami akan bersorak. Long Chen tersenyum. Sebenarnya, dia tahu Hua Siyu sangat kompetitif dan suka berperang. Kekalahan beruntun Fan Song dan Hu Guisan telah memprovokasi dia, dan dia ingin membuktikan kekuatannya, atau mungkin dapat dikatakan bahwa dia ingin membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak lebih lemah dari seorang pria. Bahkan Wang Zen ingin bertarung, tetapi Hua Siyu mengalahkannya. Maka saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Aku akan mentraktirmu anggur suatu hari nanti sebagai ucapan terima kasih. Hua Siyu menganggup dan terbang ke panggung bela diri. Kapan kamu memenangkan wanita lain? Gumam Tang Wan Er, melihat ekspresi Long Chen tenggelam, dia tertawa, aku baru saja menggodamu. Jangan terlalu serius. Petik 2. Jangan seperti ini. Jika Anda tidak ingin digigit, jangan memancing anjing. Meng Ki tidak bisa berkata-kata saat dia melihat Tang Wan Er. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasa seperti dia telah salah bicara. Meng Ki, Anda juga telah mempelajari beberapa kebiasaan buruk. Long Chen memutar matanya, apakah dia secara tidak langsung mengutuknya. Tepat pada saat ini, ledakan keras datang dari panggung bela diri. Keduanya sudah saling bertukar pukulan. Hua Siyu dikelilingi oleh lautan kelopak bunga, dan mereka menyerang lawannya dengan keras. Lawannya telah mempelajari pelajaran dari pendahulunya. Dia mempertahankan jarak tertentu saat dia melambaikan tongkatnya. Seekor burung Phoenix pelangi besar terbang dan menabrak kelopak laut Hua Siyu. Burung Phoenix ini tidak hanya menghancurkan lautan kelopaknya, ketika mencapai Hua Siyu, ia juga meledak. Meskipun Hua Siyu merasa ada sesuatu yang salah dan segera memanggil pertahanannya, dia terlalu dekat. Dia terlempar ke belakang, darah bocor dari sudut mulutnya. Ah, maaf, aku telah membuatmu berdarah. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan memperlakukan hal-hal, di bawah, dengan hangat. Murid surga menekan sihir sekte tersenyum cabul, ekspresi cabul di wajahnya. Sekarang, bahkan Long Chen merasakan niat membunuh. Murid ini sama sekali tidak memiliki sopan santun untuk benar-benar mengatakan hal seperti itu kepada seorang wanita. Selain itu, murid-murid lain dari sekte sihir penekan surga bersorak dan tertawa saat mendengarnya. Itu membuat murid-murid Suantian Dao sekte semakin marah. Orang ini harus mati. Tang Wan Er mengatupkan giginya. Dia terlalu keji. Darah mengembun menjadi segala sesuatu, bunga laut mengubur langit. Hua Siyu juga marah, dan tanda yang sangat rumit muncul di dahinya. Tanda itu juga muncul di semua kelopaknya. Laut kelopak mulai mengamuk seperti nyala api, merobek kekosongan saat mereka menembak murid sekte sihir penekan surga. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru melambaikan tongkatnya. Tiga dinding besar mengjulang keluar dari panggung bela diri, dan tirai air biru muncul di depannya. Ketiga dinding tanah itu langsung hancur, tetapi ketika kelopaknya membentur tirai air, meskipun berhasil memecahkannya, mereka tidak lagi memiliki energi. Lawannya terbang ke langit dengan senyum dingin. Hua Siyu dalam masalah. Ekspresi Long Chen berubah. Kecantikan kecil, hati-hati. Saya akan menggunakan gerakan keras, jadi jangan sampai cedera. Lawannya tersenyum mesum. Meledak lautan duri bumi. Kristal kuning berwarna bumi di tongkatnya menyala, dan duri yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bumi. Serangan ini terlalu menyeramkan dan terlalu mendadak. Selain itu, orang ini sangat licik. Saat menggunakan seni magis ini, dia menutupi suara nyanyiannya. Dia hidup sesuai dengan penampilannya yang bejat. Dia benar-benar telah mempelajari metode yang sangat aneh untuk mengucapkan mantra tanpa membuka mulutnya. Itu hampir seperti bicara perut dunia sekuler. Dia telah menipu semua orang. Dia telah membuat seni magis ini untuk waktu yang lama sekarang, membiarkan serangan menggelegar ini mencapai efek maksimum. Hua Siyu belum pernah melihat gerakan seperti itu dan hampir secara naluriah melompat ke udara. Dia buru-buru mengingat kelopak bunganya. Tetapi pada saat itu, ekspresinya benar-benar berubah. He he, maaf, perisai airku sangat lengket, cekikikan murid sekte sihir penekan surga. Baru sekarang semua orang memperhatikan bahwa kelopak bunga Hua Siyu sepertinya telah menempel dengan lem. Ada sesuatu yang ditempelkan pada mereka yang terlihat sangat menjijikkan. Kecepatan mereka turun beberapa kali, dan tidak ada cara bagi mereka untuk kembali tepat waktu. Hua Siyu hanya bisa dengan tergesa-gesa memadatkan pelindung kelopak baru untuk memblokir duri bumi, tetapi duri bumi ini sangat tajam, sementara Hua Siyu tidak dapat memanggil banyak kelopak sekaligus. Dia berhasil memblokir beberapa, tetapi beberapa berhasil menghubunginya. Darah memercik di udara. Bab 1115 Banding 1115 Hua Siyu melakukan yang terbaik untuk menghindar, sementara dia juga mengirimkan kelopak bunga untuk merobohkan duri bumi. Tapi jumlahnya terlalu banyak, dan salah satunya menembus lengannya. Lengan bajunya juga robek, memperlihatkan kulitnya. Darah mengalir, dan tangisan ketakutan terdengar dari murid-murid Suantian Dao Sekte. Semakin banyak duri bumi terus terbang, Hua Siyu mengelak saat dia memanggil kelopak bunga baru. Tapi sekarang, 99 persen kelopak bunganya menempel dengan lem keji itu, membuatnya terlalu lambat. Mereka tidak dapat kembali untuk membelanya, dan dia terluka beberapa kali, darah mewarnai jubahnya. Tapi dia tetap menolak untuk mengaku kalah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuang lem terkutuk di kelopaknya, dan hanya butuh waktu sedikit lebih lama untuk menghilangkannya. Adik perempuan, hati-hati di bawah. Murid Heaven Suppressing Magic Sekte tiba-tiba mencibir dan melambaikan tongkatnya. Duri di udara sekarang kembali, menembaki Hua Siyu dari segala arah. Hua Siyu melakukan yang terbaik untuk menghindar, tapi satu masih langsung menembus bahunya. Darah mewarnai bagian atas tubuhnya. Tiba-tiba, salah satu duri bumi dengan cepat berputar dan menusuk kakinya, merobek pakaiannya pada saat bersamaan. Kakinya langsung terbuka untuk dilihat semua orang. Hua Siyu marah, terkejut, malu, dan panik. Dia memuntahkan setegup darah, dan auranya dengan cepat turun. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Aku, mengaku kalah, petik dua. Hua Siyu dipindahkan dari panggung, dan Tang Wan R segera menghampiri untuk menggendongnya. Mengki mengeluarkan rok untuk menutupi kaki Hua Siyu, tapi dia sudah pingsan. Maaf, aku menyebabkan dia berdarah di atas dan di bawah. Permintaan maaf. Murid Heaven Suppressing Magic Sekte dengan malas mengatakan beberapa kata sebelum melompat dari panggung. Murid-murid Suantian Dao Sekte sangat marah. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Hua Siyu adalah seorang jenius surgawi, tapi dia telah dipermalukan seperti ini. Mereka merasa seperti akan meledak. Bahkan ekspresi acu tak acu Master Suant menjadi sedikit dingin, niat membunuh Samar muncul di matanya. Tapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Bos, aku akan pergi dan memberi mereka pelajaran. Gu yang segera melangkah maju. Tapi satu orang bahkan lebih cepat darinya. Tang Wan R muncul di panggung bela diri. Bos, Gu yang buru-buru berhenti. Biarkan dia pergi. Ini tidak seperti Anda tidak tahu amarahnya. Longchen melihat ke arah Tang Wan R dan kemudian ke lawannya. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Lawannya adalah seorang pria dengan tinggi hanya tiga kaki. Namun, lingkar pinggangnya setidaknya delapan kaki. Dia seperti pria yang telah dihancurkan dengan kejam. Meskipun sosoknya agak lucu, dia benar-benar peringkat lima celestial, dan bawaan pada saat itu. Lapisan kabut tipis menutupi tubuhnya. Tapi sebenarnya, itu bukan kabut, tapi debu. Setelah teriakan dari Tuan Balai Penatua, penghalang panggung bela diri diaktifkan kembali, menandakan dimulainya pertempuran. Hei hei, apakah Sekte Suantian Dao tidak memiliki laki-laki? Untuk apa mereka mengirim sekelompok wanita? Lemak aneh itu menggelengkan kepalanya. Dia dengan cabul melihat ke atas dan ke bawah Tang Wan R. Wanita tidak terlalu berguna di atas panggung. Hanya di tempat tidur, petik 2. PFFT. Pisau angin diam-diam memotong wajahnya, meninggalkan garis darah yang panjang. Salah satu matanya hancur. Tiba-tiba, gemuruh memenuhi udara saat bila angin yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seperti sabit langsung dari neraka, mereka menebas lemak. Menyesal sekali, petik 2. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika Tang Wan R baru saja menggunakan bila anginnya untuk menghancurkan tongkatnya, pertempuran ini akan berakhir. Tapi sepertinya dia masih belum memiliki cukup pengalaman bertempur. Setelah murid sekte sihir menekan surga dipisahkan dari tongkat mereka, mereka hanya anjing. Penampungan roh bumi. Lemak itu mengeluarkan tangisan kesakitan, tetapi pada saat kritis, dia masih memanggil pertahanannya. Patung tanah besar muncul di depannya. Esensi bumi tanpa batas bisa dirasakan darinya. Tang Wan R bertepuk tangan. Pada saat yang sama, dua bila angin besar menghantam satu sama lain, bertemu di tengah patung. Patung itu langsung hancur berantakan. Lemak bermata satu, yang telah mempersiapkan serangan balik di belakangnya, dikirim terbang. Pisau angin tinggi yang gila. Lautan bila angin mengalir ke lemak itu. Meskipun dia memanggil baju besi rahasia, dia masih dipotong jutaan kali. Satu serangan lagi dan dia akan mati. Guoran dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih saat mereka menonton. Melihat dia dipukuli dengan sangat buruk sangat memuaskan. Tebasan puncak surga. Tang Wan R membentuk segel tangan, dan bila angin besar mengembun di udara. Itu menebas lemak sekte sihir menekan surga. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ini adalah pertanda jelas bahwa pengalaman bertarungnya masih kurang. Terkadang, gerakan besar bukanlah yang paling efektif untuk membunuh orang. Bintang Bumi Surgawi Sekarang si gendut punya kesempatan untuk bernapas, dan dia melambaikan tongkatnya. Dia langsung diselimuti oleh bola bumi yang sangat besar. Bola ini dengan cepat menyerap energi dari bumi, berubah dari kuning tanah menjadi kuning kemasan. Ledakan Angin astral berkecamuk saat serangan mengerikan Tang Wan R melanda. Bola besar itu langsung meledak berkeping-keping. Pelacur, pergilah. Tiba-tiba, lemak muncul di udara, berlumuran darah. Tongkatnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan tanah di bawah Tang Wan R mulai bergetar. Dinding tanah muncul, menjebaknya. Dia menghilang dari pandangan mereka. Tanah terus bergetar karena semakin banyak lapisan yang bermunculan. Tapi tiba-tiba mereka dihancurkan saat Tang Wan R menembus jalan keluarnya. Tepat pada saat ini, langit meredup. Semua orang mendongat dengan ngeri untuk melihat palu besar muncul. Palu ini berukuran sama dengan panggung bela diri. Ruang di sekitarnya terus berputar saat menabrak Tang Wan R. Gendut hanya memiliki satu mata, dan wajahnya dipelintir dalam ekspresi menyeramkan yang membuatnya tampak lebih menakutkan. Sebuah tanda menyala didahi Tang Wan R, dan bila angin di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah waktu telah berhenti sejenak. Garis berwarna darah tumbuh di setiap bila angin. Tang Wan R telah mengaktifkan darah rohnya untuk menghubungkan jiwanya ke setiap bila anginnya. Pisau angin surgawi. Tang Wan R tampak seperti dewi pertempuran saat bila angin yang kuat itu bergemuruh. Mereka berkumpul menjadi satu bila besar yang memotong palu. Ledakan. Rune dan ruang meledak, dan penghalang itu berguncang dengan kuat. Tang Wan R dan lemak itu batuk darah. Ini adalah pertukaran kekuatan tanpa teknik apapun. Bila angin berwarna darah Tang Wan R melesat ke arah lemak. Sementara itu, si gendut melambaikan tongkatnya, dan energi tanah melonjak. Tembok bumi, tombak tanah, bebatuan yang berjatuhan, segala macam serangan datang. Kadang-kadang, bahkan jenis energi lain akan digunakan, seperti energi air atau energi kayu. Keduanya memulai pertempuran yang menggetarkan surga. Bila angin mengguncang langit, sementara seni magis datang tanpa henti. Ini adalah pertempuran yang sangat intens. Pelacur, aku tidak percaya kamu bisa bertahan lebih lama dariku. Anda ingin curhat untuk pelacur sebelumnya, bukan. Kalau begitu ayo, coba bunuh aku. Raung si gendut setelah bertarung lama. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak dapat mengalahkan Tang Wan R. Dasar gendut, aku pasti akan membunuhmu. Marah Tang Wan R, bila anginnya menjadi lebih ganas. Ekspresi Meng Ki berubah. Tidak bagus, Wan R telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya secara langsung, jadi dia beralih ke pertahanan dan menghabiskan energi dari darah rohnya. Wan R selalu fokus pada serangan, membuatnya lebih melelahkan, dan sekarang dalam amarahnya, itu akan menjadi lebih melelahkan. Petik 2. Long Chen mengangguk. Wan R masih terlalu berpengalaman. Sifatnya yang berapi-api memudahkan orang lain untuk memprovokasi dia. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka semua tidak berdaya. He he, pelacur, ayo. Aku sedang menunggumu. Semakin keras anda bekerja, semakin saya merasa nyaman. Teriak si gendut saat dia bertarung. Kata-katanya yang keji tidak menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. Ekspresinya sangat tenang. Mereka yang akrab dengannya tahu ini berarti dia benar-benar marah. Serangan marah Tang Wan R tidak berlangsung lama. Dengan dorongan lemak itu, kondisi mentalnya kacau, dan dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Mati, lemak itu senang, dan tombak mengembun di udara, menembak ke arahnya. Tang Wan R memblokirnya dengan bila anginnya, tapi dia dikirim terbang, sekali lagi batuk darah. Kali ini, dia menerima luka dalam, yang tidak ringan. Gendut sekali lagi melambaikan tongkatnya, melepaskan serangan terus-menerus. Tang Wan R mengatupkan giginya. Aku mengaku kalah. Tang Wan R langsung dipindahkan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Mengki dan meratap, kakak, aku, aku, aku sangat tidak berguna. Mengki tertekan, sekaligus marah. Ini adalah pertama kalinya Tang Wan R menderita seperti ini. Lemak dari Heaven Suppressing Magic Sek terlalu penuh kebencian. Pria dari Sekte Suantian Dao tidak berguna, dan wanita mereka juga tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa memuaskanku, hahaha. Mengejek si gendut sebelum dia melompat. Long Chen menatap dingin pada murid-murid yang senang dari Sekte Sihir menekan surga. Pandangannya tertuju pada pria bertopi kerucut yang tidak mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba, di dalam lautan spiritualnya, dia berkata, Suan Master, apakah Anda ingin bertaruh? Bab 1116 Maaf, murid-murid saya agak sulit diatur dan sulit dikendalikan. Bagaimanapun, mereka belum lama menjadi bagian dari Sekte. Begitu kita kembali, saya pasti akan menghukum mereka dengan benar, jadi jangan marah, Suan Master. Lagi pula, Anda pernah mengatakan bahwa ketika orang masih muda, membuat kesalahan itu normal. Anda tidak akan berdebat dengan mereka karena sesuatu seperti ini, kan? Kata Masingkong sambil tersenyum pada Suan Master yang suram. Sudah empat pertandingan, tapi murid Suantian Dao Sekte terlalu sopan dan tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan kita. Satu pertandingan lagi, dan Sekte Sihir penekan surga saya akan memenangkan bisnis lain. Saya malu selalu menang seperti ini. Petik 2. Kamu belum menang. Berhati-hatilah untuk mengatakan terlalu banyak dan tidak dapat menariknya kembali, atau itu akan seperti Anda menamparkan wajah Anda sendiri. Suan Master sekarang telah kehilangan ketidakpeduliannya yang tenang. Dia murung, seperti penjudi yang akan kehilangan semua uangnya. Meskipun tidak terlalu ekstrim sehingga matanya memerah, dia jelas tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Tamparan di wajah. Haha, saya, Mas Singkong, berharap ada seseorang yang bisa menamparkan wajah saya. Sayangnya, tidak ada yang punya kesempatan, kata Mas Singkong. Lalu karena kamu sangat percaya diri, apakah kamu berani meningkatkan taruhannya? Tanya Suan Master dengan dingin. Itu tidak bagus. Jika kita memenangkan terlalu banyak bisnis sekte Suantian Dao, kita akan terlalu malu untuk menunjukkan wajah kita. Namun, jika Anda merasa percaya diri, saya hanya bisa menemani Anda. Bicaralah, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tanya Mas Singkong. Keduanya diisolasi oleh energi spasial sehingga orang lain tidak bisa mendengarnya. Bagaimanapun, keduanya adalah sosok besar, dan mereka perlu memperhatikan status mereka. Saya tidak berani menggunakan terlalu banyak modal Suantian Dao sekte saya, tapi saya bisa mengeluarkan beberapa hal pribadi untuk dimainkan. Bagaimana kalau kita bertaruh dengan ini? Sebuah buah tiba-tiba muncul di tangan Suan Master. Manik bintang kehidupan, kamu sudah gila, Mas Singkong terkejut. Katakan saja apakah Anda berani berjudi atau tidak. Manik bintang kehidupan ini adalah pemahaman yang tersisa dari saat saya memadatkan bintang kehidupan saya. Aku tahu kamu juga punya. Jadi, kamu mau bertaruh atau tidak? Tanya Suan Master. Baiklah, aku berani bertaruh. Mas Singkong berpikir bahwa Master Suan sudah gila. Namun, itu menguntungkannya, jadi dia tersenyum mengejek. Saat mereka berdua meningkatkan taruhan mereka, murid lain dari sekte sihir penekan surga melompat ke atas panggung. Tapi secara mengejutkan orang ini adalah seorang wanita. Dia dengan dingin melihat murid-murid Suantian Dao Sekte. Ketika tatapannya tertuju pada Tang Wan R yang menangis, kebencian muncul di matanya. Dasar pelacur yang sok. Kerugian adalah kerugian, tetapi Anda bahkan harus menggunakan air mata untuk mendapatkan simpati orang lain. Mengapa Anda tidak langsung menggunakan tubuh Anda saja? Petik 2. Semua orang dari Dragon Blood Legion langsung marah. Murid-murid ini dari sekte sihir penekan surga semuanya keji. Adik yang baik, jangan menangis. Aku akan membalas dendam. Mengki menepuk bahu Tang Wan R dan menyerahkannya ke Longchen. Apakah kamu yakin? Tanya Longchen. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menggertak saudari Wan R. Mengki dengan tegas menganggup dan terbang ke panggung bela diri. Bisakah saudari Mengki menang? Itu celestial peringkat 6, kata Tang Wan R yang cemas sambil menyeka air matanya. Jangan khawatir, Mengki sangat luar biasa. Dan Anda tidak perlu menangis, siapa yang tidak pernah menderita kerugian sebelumnya. Lebih jauh lagi, ini bukan karena Anda sebenarnya lebih lemah dari orang itu, tetapi hanya karena dia seorang yang sangat ahli dalam mengutarakan omong kosong keji. Anda tidak dapat mempelajari kemampuan itu, atau Anda pasti menang. Tapi kemudian kita semua harus lari jauh darimu. Longchen tersenyum dengan nyaman. Tidak disukai, Tang Wan R dengan ringan memukul Longchen karena rasa malunya. Tapi dia merasa lebih baik, dan dia tidak lagi menangis. Dia kemudian melihat ke panggung bela diri. Wanita itu adalah peringkat 6 celestial. Meskipun dia adalah celestial peringkat 6 yang diperoleh, dia masih memberikan tekanan besar. Jelas, Mas Singkong tidak sembrono. Meskipun tahu dia pasti akan menang, dia masih tidak memberi kesempatan pada Suantian Dao Sekte. Dia langsung mengirimkan peringkat 6 celestial. Sekarang ada dua wanita yang berdiri di atas panggung bela diri. Wanita dari Sekte Sihir menekan surga hampir tidak bisa dianggap sebagai kecantikan, tetapi di depan Mengki, dia tampak jauh lebih lesu. Mengki seperti peri yang keluar dari lukisan. Dia penuh dengan pesona surgawi seperti seseorang yang tidak makan makanan manusia biasa. Hanya dengan berada di sana, panggung bela diri memperoleh semacam perasaan khusus yang membuat orang merasa bahagia. Para murid dari Sekte Sihir menekan surga belum pernah melihat keindahan seperti itu. Mereka semua menjadi bisu. Bahkan orang yang menyembunyikan wajahnya di bawah topi kerucut mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sepasang mata gelap. Huff, pelacur, apa menurutmu kamu bisa mengalahkan musuhmu hanya dengan wajah cantik? Lawan Mengki penuh dengan kecemburuan. Mengki tidak menjawab, dia hanya menunggu. Dan dengan sangat cepat, penghalang dan formasi diaktifkan sekali lagi. Mati, pelacur, murid perempuan dari Heaven Suppressing Magic Sekte segera melambaikan tongkatnya. Dia baru saja akan melancarkan serangan ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Raungan memenuhi udara, enam binatang besar muncul pada saat yang sama, dan enam pilar cahaya melesat ke arahnya. Ini adalah serangan kombinasi dari enam Magical Beast peringkat sembilan, dan masing-masing serangan ini sangat besar. Orang-orang hanya bisa melihat sinar cahaya yang besar berpotongan tepat di tempat wanita itu berdiri. Kemudian sinar cahaya menghantam penghalang panggung bela diri, menyebabkannya bergetar hebat. Semua orang melompat, mengira penghalang itu akan pecah. Tapi cahaya itu dengan cepat memudar. Wanita dari Sekte Sihir Penekan Surga juga menghilang bersamanya. Dia tidak bisa ditemukan di panggung bela diri. Tiba-tiba, tongkat sihir kecil jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Itu bukanlah suara yang keras, tapi seperti suara petir di telinga orang. Semua orang diam. Mengki berdiri di atas panggung bela diri dengan enam sosok besar di belakangnya, memukau semua orang. Binatang Ajaib Peringkat Kesembilan Peringkat Kesembilan Dia adalah Beast Tamer Petik 2 Murid surga menekan sihir Sekte tidak bisa menahan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya di ranah penempaan Foundation, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan Magical Beast Peringkat Sembilan? Satu-satunya kemungkinan adalah dia membesarkan mereka dari telur. Tapi itu akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya. Paling-paling, Foundation Forging Beast Tamer hanya bisa memiliki satu Magical Beast Peringkat Sembilan, dan itu akan cukup mengejutkan. Tapi Mengki telah memanggil enam orang sekaligus, mengejutkan semua orang, termasuk Swan Master dan Mas Singkong. Master Swan tersenyum, tetapi ekspresi Mas Singkong jelek. Murid perempuan itu adalah Peringkat Enam Celestial. Dia telah terbunuh seketika, dan bahkan jiwanya pun tidak lolos. Jelas, Mengki sekarang membenci semua orang yang mulutnya penuh kotoran anjing ini. Salah satu serangan Magical Beast mengandung aspek spiritual, langsung menghancurkan jiwa lawannya. Dasar pelacur yang kejam, bagaimana dia bisa begitu kejam? Itu tidak bertukar petunjuk, itu pembunuhan yang disengaja. Mengutuk seorang murid dari Sekte Sihir menekan surga. Persetan dengan ibumu, ketika kamu ingin membunuhku, bukankah kamu melakukan hal yang sama? Sekarang seseorang melakukannya untuk Anda, Anda menghina mereka. Apakah satu-satunya hal yang ada di kepalamu adalah omong kosong? Uhuk-uhuk. Yang mengutuk mereka adalah fansong. Meskipun dia tidak harmonis dengan Dragon Blood Legion, kemenangan Mengki membantunya melampiaskan, jadi dia langsung mengutuk balik. Dia telah diserang dengan cara yang sama. Meskipun kekuatannya benar-benar tidak sama dengan lawannya, dia tidak akan dikalahkan begitu cepat jika dia tidak terkejut bahwa lawannya akan menggunakan gerakan membunuh untuk melawannya. Karena itu, dia penuh amarah. Pada saat ini, peringkat enam celestial lain dari Sekte Sihir penekan surga melompat ke atas panggung. Dia adalah pria berwajah kasar yang menjaga cambangnya, membuat dirinya terlihat galak. Dia tampak lebih seperti binatang daripada manusia. Apakah Bistamer begitu menakjubkan? Pelacur, aku akan menanganimu. Dia memelototi Mengki. Guoran, kamu mengerti. Longchen menoleh ke Guoran. Iya saya mengerti. Pastinya. Guoran sangat senang dan segera terbang ke panggung bela diri. Orang-orang Suantian Dao Sekte mengeluarkan tangisan kaget saat melihat ini. Aura Guoran terlalu lemah, sangat lemah hingga keterlaluan. Itu bahkan tidak sekuat aura celestial peringkat empat. Laporkan nama Anda. Setelah menyapu seluruh negeri, Dewa bela diri yang heroik dan bijaksana ini tidak lagi membunuh yang tak bernama. Guoran menatap lawannya dengan arogan. Kepalanya terangkat dan sedikit miring ke belakang saat dia menatapnya dengan hidung. Tak perlu dikatakan bahwa setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Guoran memiliki jenis kepercayaan dirinya yang cukup mengintimidasi. Ekspresi hati-hati muncul pada murid itu. Dia dengan dingin berkata, Nama saya Lufeng. Kamu siapa? Kamu ingin mendengar namaku? Hahaha, bagus, sangat bagus. Anak muda, kamu tidak buruk, jadi kencangkan celanamu. Guoran mengangkat kepalanya dan tertawa sebelum berbicara. Mengapa saya harus mengencangkan celana saya? Karena aku takut kamu akan menyalahkan dirimu sendiri ketika mendengar namaku. Saya tidak ingin mengotori panggung bela diri, kata Guoran dengan arogan. Sungguh tidak masuk akal, bahkan jika kamu adalah dewa atau iblis, kamu tidak akan bisa membuatku takut. Membual tidak ada gunanya. Petik dua. Baiklah, lalu berdirilah dengan mantap. Namaku Guoran. Petik dua. Kamu berani bermain denganku. Mata murid itu menjadi dingin. Dia akhirnya mengerti Guoran hanya bermain dengannya. Idiot, apa aku perlu mempermainkanmu? Satu-satunya alasan Anda belum pernah mendengar nama besar saya adalah karena mereka yang melakukannya pada dasarnya semuanya akan mati. Dan kamu akan segera bergabung dengan mereka, ejek Guoran. Penghalang muncul sekali lagi. Murid Heaven Suppressing Magic Sekte segera mundur untuk membuat jarak. Idiot, menurutmu aku ini siapa? Guoran. Aku bisa membunuhmu seperti membunuh ayam. Anda tidak percaya saya. Baiklah, lanjutkan dan gunakan gerakan terkuatmu. Saya akan mematahkannya dengan pukulan acak. Guoran menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Lawannya marah karena dipandang rendah, dan dia melambaikan tongkatnya. Krune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di udara. Roh surga dan bumi, perhatikan panggilan saya. Mengembun. Orang itu mulai bernyanyi, tetapi tepat pada saat itu, sebuah panah otomatis muncul di depan Guoran, yang diarahkan tepat ke lawannya. Bab 1117 banding 1117. Murid Heaven Suppressing Magic Sekte benar-benar marah dengan arogansi Guoran. Dia belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang sombong sejauh ini. Karena itu, dia langsung menggunakan serangan terkuatnya. Enam rune muncul di sekitarnya, dan dia bahkan mengaktifkan darah rohnya. Staffnya menyebabkan ruang bergemuruh di sekitarnya, dan tekanan kuat mulai tumbuh. Ini jelas merupakan seni magis yang sangat menakutkan. Tapi saat dia sedang melantunkan mantra, panah besar muncul di depan Guoran yang masih berdiri dengan tangan terkepal di belakang punggung dan menunjuk ke arahnya dengan dagunya. Panah besar baru saja muncul ketika cahaya berwarna darah keluar darinya. Keduanya berjarak kurang dari satu mil, dan lampu merah ini langsung mencapai murid Sekte Sihir Penekan Surga. Bang! Dia langsung meledak. Selanjutnya, lampu merah terus menghantam penghalang di belakangnya. Ledakan dahsyat mengguncang penghalang, dan riak besar muncul. Serangan ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari serangan gabungan dari enam Magical Beast peringkat sembilan mengki. Berengsek! Jika saya tahu itu akan sangat mudah, saya tidak akan menyanyiakan salah satu dari sembilan panah meledak tanda darah yang sial, sungguh sia-sia, mulut Guoran bergerak-gerak. Ini adalah harta karun yang baru saja selesai ditempa, dan butuh sepuluh hari sepuluh malam untuk membuatnya hanya satu. Ada lebih dari 700 rune di atas panah ini yang saling mendukung satu sama lain untuk memberinya kekuatan yang luar biasa. Sebelumnya, panahnya yang meledak tidak mampu membunuh monster iblis peringkat ke sembilan di neraka iblis neraka, yang membuatnya mengerjakan panah baru yang meledak, yang bahkan lebih kuat. Panah meledak tanda darah sembilan yang ini adalah senjata sucinya saat ini untuk berpose. Siapa yang mengira bahwa orang bodoh ini benar-benar akan mempercayainya dan segera melepaskan semua pertahanannya untuk melepaskan gerakan terkuatnya. Bahkan panah yang meledak biasa akan membunuhnya dalam kondisi seperti itu. Tercelah. Mas Singkong akhirnya tidak tahan lagi. Dia berdiri dan meraung, kehilangan semua ketenangannya. Itu adalah peringkat enam celestial, salah satu pilar masa depan mereka. Dia terbunuh begitu saja, bahkan jiwanya telah menghilang dari ledakan panah. Tercelah, betapa menggelikan. Murid sekte sihir menekan surga Anda berulang kali mengatakan omong kosong seperti itu untuk membuat marah orang lain. Mungkinkah hanya Anda yang diizinkan menggunakan metode jahat seperti itu, tetapi orang lain tidak dapat melakukan serangan balik. Kamu benar-benar idiot, Long Chen balas. Long Chen, jangan kasar. Itu bukan cara Anda berbicara dengan seorang senior. Petik 2. Master Suan menegurnya, tetapi tidak ada sedikitpun teguran dalam nada suaranya. Semua orang tahu Suan Master mengatakan ini hanya sebagai formalitas. Guru sihir, murid-murid berharga Anda sebelumnya menggunakan segala macam cara untuk menang. Murid-murid sekte dao saya tampaknya telah mempelajari beberapa kebiasaan buruk dari mereka. Apakah Anda ini marah karena murid saya mencuri kemampuan murid Anda? Suan Master tersenyum. Ekspresi Mas Singkong segera tenggelam ke titik yang menakutkan. Dua Celestial Peringkat 6 telah terbunuh. Sekarang dia akhirnya mulai gelisah. Selanjutnya, memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia mencium petunjuk jebakan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan setelah dia memenangkan pertaruhan ini, setelah kehilangan dua Celestial Peringkat 6, dia mungkin masih akan kalah. Cahaya kejam muncul di mata Mas Singkong, dan dia mengirimkan pesan spiritual kepada murid-muridnya. Semua orang diam, bahkan murid Suantian Dao Sekte tercengang. Mereka bahkan lupa untuk bersorak karena ini terlalu mengejutkan. Dua Celestial Peringkat 6 telah terbunuh. Selanjutnya, mereka berdua terbunuh dalam satu gerakan. Yang paling mengejutkan adalah Guo Ran. Dia jelas sangat lemah, tetapi dia masih bisa langsung membunuh seorang jenius surgawi. Itu benar-benar menggulingkan pemahaman mereka tentang apa itu kekuatan. Sudah ku bilang bahwa mereka yang mendengar nama Agungku akan mati. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Petik 2. Guo Ran menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyingkirkan panahnya dan melompat dari panggung, bahkan tidak sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampaknya memiliki ketidakberdayaan yang kesepian dari seseorang yang berdiri di puncak yang tidak dapat menemukan orang yang menarik baginya. Murid surga menekan sekte sihir semua marah. Dia jelas telah meluncurkan serangan diam-diam yang tercelah untuk menang, tetapi bahkan setelah lawannya mati, dia melakukan tindakan seperti itu. Itu sudah keterlaluan. Meskipun Guo Ran merasa itu sia-sia, itu telah mencapai efek yang diinginkan. Jika dia ingin menyalahkan sesuatu, dia harus menyalahkan dirinya sendiri karena salah menilai lawannya. Dia bisa saja menggunakan harga yang lebih kecil untuk membunuhnya, dan kemudian berpose akan menjadi lebih efektif. Itu membuat Guo Ran tertekan. Ini adalah sesuatu yang harus dia upayakan dengan kerja keras. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Dia harus lebih sering menjadi masalah sulit untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Maaf bos, saya telah membuat Anda kehilangan muka. Serangan ini jelas cacat, tapi saya akan bekerja keras untuk memperbaikinya lain kali. Aku pasti akan memenuhi harapan sungguh-sungguh yang kau berikan pada adik laki-laki ini. Teriak Guo Ran ketika dia tiba di depan Long Chen. Satu-satunya hal yang diharapkan Long Chen dengan sungguh-sungguh adalah agar dia berhenti bersikap seperti itu dan fokus pada hal-hal yang benar. Apa gunanya semua omong kosong ini? Oh, teruslah meningkatkan yang terbaik yang Anda bisa. Saya memandang baik Anda. Meskipun Long Chen merasa tidak berdaya, dia tidak bisa menjatuhkan saudaranya seperti ini, jadi dia memberinya dorongan. Semua prajurit Dragon Blood akrab dengan seni berpose Guoran, tapi yang lainnya tidak. Bahkan para prajurit Dragon Mark sedikit tercengang. Murid Suantian Dao Sekte benar-benar terkejut. Membunuh lawannya dalam satu gerakan masih memalukan baginya. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, panggung bela diri tenang. Tak satupun dari murid Heaven Suppressing Magic Sekte mengambil inisiatif untuk melompat ke atas panggung. Mereka sedang menunggu. Mereka jelas telah mempelajari pelajaran mereka. Mereka menunggu untuk melihat seberapa kuat lawan mereka sebelum memilih siapa yang akan bertarung. Masih ada dua celestial peringkat enam di antara mereka, dan satu bawaan. Satu-satunya yang lebih kuat dari mereka adalah pria misterius bertopi kerucut itu. Bos, aku pergi. Yue Zifeng melihat lawan mereka menolak untuk keluar, jadi dia melompat ke panggung bela diri. Saya telah menghususkan diri dalam mengirim orang untuk bereinkarnasi selama 20 tahun. Saya selalu ditiru, tapi tidak pernah terlampaui. Jika Anda ingin bereinkarnasi, cepatlah datang. Saya akan dengan damai, cepat, tanpa rasa sakit mengirim Anda ke jalan Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tatapan Yue Zifeng dengan dingin menyapu murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte. Bahkan Tang Wan R, yang telah tertekan karena kekalahannya, tidak bisa menahan tawa. Bahkan Mengki tersenyum. Yue Zifeng selalu orang yang tidak banyak bicara. Baginya untuk mengatakan omongan yang begitu lama sangat tidak terduga. Namun, nadanya jelas-jelas tidak jelas dan kaku. Sepertinya dia baru saja membaca naskah. Jelas ini bukan kata-katanya, tapi seseorang menyuruhnya untuk mengatakannya. Melihat senyum jahat Guoran di kejauhan, jelas itu adalah idenya. Yue Zifeng benar-benar memberinya wajah untuk mengatakan begitu banyak kata sekaligus. Suaranya kaku dan tidak cukup sombong, tetapi kata-katanya tajam, dan mereka segera membuat marah murid-murid Sekte Sihir Penekan Surga. Itu terutama benar karena mereka melihat Yue Zifeng tidak memiliki fluktuasi Dao Surgawi. Dia bahkan bukan seorang celestial, namun dia berani meremehkan mereka. Dugaan mereka adalah bahwa dia berjalan di jalur kultifasi yang tidak ortodoks. Dia kemungkinan besar adalah seorang kultifator jiwa, atau seseorang seperti Guoran. Namun, saat Mas Singkong melihatnya, pupil matanya menyusut. Dia benar-benar salah dan merindukan kultifator pedang menakutkan yang tersembunyi di sisi Longchen. Tepat ketika dia akan mengirim pesan spiritual, Guru Swan berkata, Guru Sihir, apa pendapat Anda tentang murid ini dari Sekte Suantian Dao Saya? Ah, murid ini baik, ya, sangat bagus. Mas Singkong kaget dari pikirannya, dan tepat pada saat itu, salah satu muridnya melompat ke atas panggung, menyebabkan ekspresinya berubah. Penghalang diaktifkan, mengisolasi semua suara dari panggung bela diri. Tentu saja, itu termasuk pesan spiritual. Ekspresi Mas Singkong tenggelam, perasaan buruk muncul di hatinya. Pertanyaan yang tampaknya biasa saja dari Swan Master ini baru saja mengganggu peringatannya. Mas Singkong dapat dengan mudah melihat bahwa Yue Zifeng adalah seorang pembudidaya pedang yang kuat. Tapi murid itu tidak. Sangat mungkin baginya untuk dirugikan begitu mereka bertukar pukulan. Huff, kamu pasti sudah mati. Jalan sesat tidak bisa memiliki pencapaian apapun. Murid di penghalang segera mundur dan melambaikan staffnya, memanggil 13 penghalang antara dia dan Yue Zifeng. Ketiga belas penghalang ini seperti cangkang besar yang melindunginya dengan kuat. Dia telah belajar pelajarannya setelah melihat dua orang sebelumnya dibunuh tepat di awal karena lengah. Salah satu dari 13 penghalang ini mampu dengan mudah memblokir serangan kekuatan penuh dari Celestial Peringkat 6. Dengan pertahanannya saat ini, dia yakin bahwa Magical Beast Mengki maupun panah meledak Guoran tidak akan dapat mengancamnya. Kau lah yang akan mati. Apakah kamu sudah siap saya tidak keberatan memperingatkan Anda, saya tidak mengembangkan jalan sesat. Saya seorang kultifator pedang. Petik 2. Tangan kanan Yue Zifeng perlahan meraih pedang di punggungnya. Gerakannya terlihat aneh. Kadang-kadang tampak seolah-olah dia berhenti saat dia bergerak dalam segmen, tetapi di lain waktu itu terlihat terus-menerus. Lalu terkadang sepertinya setiap tindakannya diulangi saat dia meraih pedangnya. Sekarang ekspresi Mas Singkong benar-benar berubah. Bahkan mata Xuan Master menyipit. Cara Yue Zifeng meraih pedangnya telah mendapatkan perasaan Tao. Itu bukanlah dunia yang seharusnya bisa disentuh oleh pemula Foundation Forging. Saat Yue Zifeng menggenggam pedangnya, dunia menjadi lesu. Semua orang melihat gerakannya, seolah-olah gerakannya mewakili semacam kebenaran mendalam dari Tao, seolah-olah tindakannya adalah bagian tak terpisahkan dari langit dan bumi. Tapi ketika dia menghunus pedangnya, itu benar-benar berbeda. Itu cepat, terlalu cepat. Yang mereka lihat hanyalah sambaran petir yang bersinar di udara. Seluruh dunia tampaknya dipotong menjadi dua bagian saat cahaya pedang itu tanpa ampun ditembakkan ke arah murid sekte sihir penekan surga. Murid itu terkejut saat perasaan kematian memenuhi hatinya. Dia hampir secara naluriah mengeluarkan kekuatan darah rohnya untuk memperkuat 13 perisai yang dia panggil. Cahaya pedang melintas, dunia kehilangan semua suaranya. Perisai masih ada, dan murid sekte sihir penekan surga juga ada di sana. Aku memblokirnya. Dia sangat senang. Serangan yang sangat menakutkan itu sebenarnya telah diblokir. Yue Zifeng bahkan tidak melihatnya. Dia menyarungkan pedangnya dan pergi. Bab 1118 Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mengaku kalah? Murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte terperangah. Ledakan. Tiba-tiba, perisai rahasia murid di atas panggung meledak, dan garis darah mulai muncul di dahinya. Itu menyebar, turun ke hidung, dagu, dan lehernya. Itu adalah garis darah yang lurus. Murid itu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya sendiri, tetapi begitu dia bergerak, dia mulai hancur berantakan. Dia berubah menjadi dua bagian yang perlahan jatuh ke tanah. Sosok transparan terbang keluar itu adalah jiwanya, tapi kemudian itu juga meledak. Penghalang tahap bela diri merasakan bahwa salah satu dari mereka telah mati dan secara otomatis mati. Tepat saat ini, Yue Zifeng mencapai tepi panggung. Dia melompat, seolah-olah semuanya telah diatur waktunya dengan sempurna olehnya. Dia tidak sampai di sana terlambat, dia juga tidak harus menunggu penghalang menghilang. Peringkat enam celestial lainnya telah terbunuh. Dan kali ini, tidak ada trik untuk itu. Semua orang telah melihat dengan jelas bahwa itu adalah kekuatan Yue Zifeng yang memungkinkan dia untuk menghancurkan pertahanan murid itu. Benar-benar berlebihan. Rambut Mas Singkong berdiri tegak saat dia memelototi Swan Master. Saya menuntut penjelasan. Swan Master tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bukankah kita sudah sepakat bahwa hidup dan mati naik ke langit? Apa? Apakah kamu sudah lupa? Petik 2 Baik, baik. Hidup dan mati terserah langit. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa begitu tenang. Sembur Mas Singkong. Peringkat terakhir enam celestial melompat ke atas panggung. Dia adalah satu-satunya celestial peringkat enam bawaan. Blutkinya meletus begitu dia tiba, dan sosok besar muncul di belakangnya. Itu adalah raksasa setinggi 30 meter yang terdiri dari Rune. Raksasa itu mengeluarkan raungan keras yang mengguncang arena. Idiot dari sekte Suantian Dao, datang dan hadapi kematianmu. Raungan murid itu penuh dengan niat membunuh. Murid surga menekan sekte sihir semua marah. Dia tiba-tiba menunjuk Longchen. Kamu dipanggil Longchen, benar. Kemari dan mati. Petik 2 Anda tidak memiliki kualifikasi. Wilde, giliranmu. Longchen melihat ke belakang. Wilde, bangun. Sekarang giliranmu. Gu yang menyikut Wilde dengan keras. Dia saat ini tertidur di kursinya. Saat itulah Wilde berdiri dengan grogi dan mulai berjalan ke depan. Arah yang salah. Panggungnya ada di sana. Gu yang buru-buru mengoreksi arahnya. Dia tidak bisa berkata-kata. Wilde dengan mengantuk sampai di atas panggung. Dia membuka mulutnya dan menguap. Melihat lawannya, dia berkata, Kakak Long ingin aku mengalahkanmu. Anda harus mengaku kalah, atau jangan menyalahkan saya karena membunuh Anda. Petik 2 Berengsek Murid Heaven Supressing Magic Sekte meraum dan melambaikan tongkatnya. Raksasa di belakangnya melesat ke depan dan meninju Wilde. Wilde sepertinya masih belum bangun. Kepalanya masih lamban, jadi dia langsung dipukul dan dibanting ke penghalang. Kekuatan serangan ini sangat besar, dan seluruh tahap bela diri bergidik. Tetapi ketika Wilde merangkak, dia tidak terluka sama sekali, mengejutkan semua orang. Seberapa menakutkan tubuh fisiknya. Mati, lawannya sekali lagi melambaikan tongkatnya, dan lebih banyak sosok raksasa muncul, semua menyerang ke arah Wilde. Raksasa ini dibentuk dari berbagai rune. Mereka sangat kuat, dan setiap langkah mereka menyebabkan panggung bela diri bergetar. Ada total 18 raksasa. Masing-masing dari mereka memiliki tanda berwarna darah di dahinya. Saat mereka bergerak, mereka secara otomatis menyerap energi dari dunia. Itu seperti bagaimana Celestial dapat bergabung dengan langit dan bumi, memberi mereka pasokan energi yang berkelanjutan. Dengan cara itu mereka tidak perlu mengambil yuan spiritual murid. Kau lah yang akan mati. Tiba-tiba, Wilde meraung. Mungkin serangan itu benar-benar membangunkannya, dan dia langsung memanggil tubuh perunggu darah barbar dan menyapu klub besarnya. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa salah satu raksasa yang tersentuh oleh tongkat berduri akan meledak saat bersentuhan. Raksasa itu tidak berdaya untuk melawan di depan kekuatan Wilde. Lawannya benar-benar terkejut, dan dia dengan cepat melambaikan tongkatnya, meneriakan menemoni. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara. Bahkan melalui penghalang, semua orang merasakan tekanan yang menakutkan dari pedang terbang ini. Ini adalah serangan mengerikan dari Celestial peringkat enam bawaan. Seni magis mereka menerima persetujuan dari Heavenly Tao lebih mudah, dan tidak hanya mereka lebih cepat, tetapi kekuatan mereka juga berkali-kali lipat lebih besar. Masing-masing pedang terbang ini memiliki kekuatan untuk membunuh peringkat lima Celestial. Sekarang, ada lebih dari sepuluh ribu dari mereka, dan mereka semua menembak ke arah Wilde. Bahkan para prajurit Dragonblood mulai berkeringat. Gada berduri Wilde mulai bersinar, dan dengan raungan yang mengguncang surga, dia menghancurkannya ke tanah. BOOOM Tahap bela diri yang sama sekali tidak rusak akhirnya memiliki lubang tiga meter yang dihancurkan oleh Wilde. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan gelombang ki yang kuat menghantam pedang terbang. Pedang terbang itu meledak satu demi satu. Ayunan gada Wilde ini benar-benar menghancurkan serangan mengerikan lawannya. Brengsek, cicipi tongkatku. Wilde meraung dan baru saja akan menyerang lawannya ketika dia tiba-tiba membeku, menatap kosong. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga menatap kosong. Orang dengan ekspresi paling kosong adalah lawan Wilde. Tidak hanya ekspresinya kosong, aura hidupnya juga telah menghilang. Dia jatuh dari langit begitu saja. Dia pingsan di tanah. Pada titik yang tidak diketahui, lubang kecil seukuran sumpit muncul di dahinya. Wilde tercengang. Dia bertanya, Hei, apakah kita masih bertengkar? Jika Anda tidak bertarung lagi, maka itu berarti saya menang. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Mas Singkong sangat tidak mau. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia telah melihatnya dengan jelas. Celestial peringkat 6 bawaan yang kuat ini benar-benar mati secara salah. Serangan Wilde telah menyebabkan pecahan dari panggung bela diri terbang keluar. Tahap bela diri didukung oleh Rune yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sangat sulit. Akibatnya, kerikil kecil itu telah mengenai muridnya pada akhirnya, dan kekuatan Rune di dalam kerikil itu langsung membunuh jiwanya. Murid ini benar-benar mati dengan cara yang konyol. Ini hanya kecelakaan, amarah Mas Singkong. Itu benar-benar kecelakaan. Tidak apa-apa, Sekte Suantian Dao saya masuk akal. Kami belum mengumumkan kemenangan. Kamu dapat membuat muridmu berdiri kembali dan terus berjuang, ejek Longchen. Kamu, wajah Mas Singkong berubah menjadi ungu. Meski itu kecelakaan, murid itu sudah mati. Dia kalah dalam babak ini. Dia terkejut, marah, dan hancur. Empat Celestial peringkat 6 semuanya telah terbunuh. Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan ketika dia kembali. Bahkan jika dia menang, tambang Baturo itu tidak seberapa dibandingkan dengan 4 peringkat 6 Celestial. Tidak ada perbandingan. Hanya dengan membawa kembali Lifestar Bet dia hampir tidak bisa mengganti kerugiannya. Saat ini, semua orang di Sekte Suantian Dao terkejut, dan beberapa orang sangat khawatir. Tidak peduli bagaimana kompetisi ini berakhir, hubungan antara Sekte Suantian Dao dan Sekte Sihir Penekan Surga akan benar-benar hancur. Empat peringkat 6 Celestial, yang semuanya adalah murid jenius yang baru saja maju dan merupakan eksistensi dengan potensi tak terbatas. Mungkin Sekte Sihir Penekan Surga ingin bunuh diri dari rasa sakit karena kehilangan mereka. Para petinggi dari Sekte Suantian Dao semuanya dikejutkan oleh kekuatan pihak Longchen. Kemenangan Mengki dan Guoran bisa dimengerti, karena mereka telah membuat lawan mereka lengah. Tapi kemenangan Yuezifeng telah diputuskan melalui kekuatan sejati, dan Wilde juga sama. Meskipun Wilde hanya mengayunkan tongkatnya beberapa kali, kekuatannya masih menakutkan. Selanjutnya, auranya masih naik, dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka hanya berada di Sekte Suantian Dao dalam waktu yang singkat, tetapi mereka telah tumbuh sedemikian menakutkan. Meskipun mereka secara pribadi telah menyaksikan pertumbuhan mereka, mereka sangat terkejut. Adapun murid generasi senior, Gao Sianyang dan yang lainnya juga sangat terkejut. Meskipun Gao Sianyang adalah peringkat 6 Celestial yang telah mencapai ranah Foundation Forging, dia masih merasa terintimidasi oleh Wilde dan kekuatan lainnya. Yang paling bahagia tentu saja adalah Aola Penatua. Semua legion darah naga Longchen telah menempatkan diri mereka di bawah Panji Aola Penatua, dan mereka telah memenangkan banyak wajah sekarang. Sekarang skornya 4 banding 4. Hanya satu putaran lagi yang tersisa, dan pemenangnya adalah pemenang keseluruhan. Dari kerugian mutlak, mereka telah mengejar sampai titik ini. Ini benar-benar di luar sebagian besar harapan mereka. Hanya ekspresi Suan Master yang tetap tenang dan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang semua ini. Dengan bodohnya Wilde berdiri di atas panggung bela diri, menatap mayat lawannya yang tak bergerak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak yakin apakah orang ini benar-benar mati atau berpura-pura. Itu karena dalam benaknya, hanya orang yang hancur berkeping-keping yang benar-benar mati. Longchen hendak memanggil Wilde kembali ketika sosok baru melompat ke atas panggung. Dia adalah pria misterius yang memakai topi kerucut. Sepertinya kau adalah murid terkuat dari sekte Suantian Dao. Tidak perlu turun. Mari kita putuskan menang atau kalah sekarang juga. Suaranya tenang dan sedingin es tanpa emosi sedikitpun. Kamu ingin bertarung. Lalu datanglah. Petik 2. Wilde tidak mengerti apa yang dikatakan pria ini. Melihat lawan baru datang, dia pikir itu pengganti. Dia mengayunkan tongkatnya, siap bertarung. Tapi sebelum ada yang melihat lawannya melakukan apapun, sinar cahaya kemasan melesat dan menembus kepala Wilde. Itu sangat cepat dan terlalu mendadak. Pada saat Wilde bereaksi, itu sudah sampai padanya. Dia secara naluriah memiringkan kepalanya ke samping. Darah memercik. Sebuah luka besar muncul di kepala Wilde, dan melalui itu, tengkoraknya bisa dilihat. Bab 1119 banding 1119. Sebuah penusuk emas sepanjang setengah kaki jatuh ke tanah. Baru sekarang orang menyadari bentuk senjata yang menyerang Wilde. Penusuk emas itu berderak beberapa kali sebelum menjadi diam. Kemudian itu menghilang begitu saja seolah-olah tidak pernah ada. Semua orang kaget, teknik macam apa ini? Tanpa membuat gerakan apapun, dia mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Kepalamu cukup tebal, kalau tidak, kau akan mati. Pria misterius itu sepertinya sedikit terkejut, tapi suaranya sedingin biasanya. Brengsek, kamu melanggar aturan. Wilde sangat marah karena dia merasakan sakit yang luar biasa. Jika itu orang lain, serangan ini akan mengubah mereka menjadi mayat. Pertarungan sebelumnya baru saja berakhir, dan perisai belum diaktifkan, artinya menyerang sekarang melanggar aturan. Tapi pria ini telah melancarkan serangan diam-diam, yang dengan jelas mencoba mengambil nyawa lawannya. Itu benar-benar tercelah. Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Swan Master. Sekte sihir penekan surga tumbuh semakin sombong, dan itu karena mereka terbiasa dengannya. Pada titik ini, kompetisi sama sekali tidak lagi tentang bertukar pointer. Dari sini, terlihat bahwa Mas Singkong sudah kehilangan ketenangan yang tersisa dalam dirinya. Kerugiannya yang terus-menerus membuatnya ingin membalas dendam pada Sekte Suantian Dao dengan membuat mereka menderita kerugian juga. Aku akan membunuhmu dengan satu ayunan. Wilde meraum, hampir menyerang. Tapi dia ditahan oleh sebuah tangan. Wilde, kembali. Serahkan pertempuran ini padaku. Longchen menghentikan Wilde karena dia tahu pria misterius ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Wilde mungkin kuat, tapi kepalanya tidak cukup bagus. Wilde selalu mendengarkan Longchen. Meskipun dia cemberut, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seseorang yang lain pergi untuk mengumpulkan mayat murid yang mati itu. Longchen menghadapi pria misterius di panggung bela diri. Itu sangat sunyi. Saat ini, Longchen adalah sosok nomor satu dari murid baru Suantian Dao Sekte. Adapun pria misterius itu, dia juga eksistensi paling menakutkan di sisi Sekte sihir penekan surga. Sekarang mereka berdua saling berhadapan, ketegangan di udara melonjak. Pantas saja kamu menolak untuk menghadapi orang secara terbuka dan hanya melakukan hal-hal yang memalukan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melihat siapapun, kata Longchen sambil menatap lawannya dengan dingin. Kali ini, pria misterius itu akhirnya melepas topinya. Ketika wajahnya terungkap, itu mengejutkan semua orang. Ada mata ketiga di dahinya. Kepalanya botak, tetapi garis-garis aneh menutupi kepalanya seperti kelabang yang menggeliat. Hanya melihatnya saja sudah mengerikan. Mata ketiganya tertutup, sementara salah satu mata lainnya tertutup penutup. Hanya satu mata yang terungkap. Mata yang terbuka ini tidak memiliki pupil. Sebaliknya, itu berisi rune emas yang aneh. Melihat penampilannya, semua murid dari Suantian Dao Sekte melompat ngeri. Dia tampak seperti monster. Kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu lebih lemah dari orang besar itu. Jika itu dia, mungkin dia akan memiliki 10% kesempatan untuk mengalahkanku. Adapun Anda, Anda tidak punya kesempatan. Mata pria aneh ini berputar-putar di sekitar Long Chen seolah-olah bisa melihat segala sesuatu tentang dirinya. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Awalnya, kami tidak memiliki permusuhan, dan saya tidak berencana membunuh Anda. Tapi kamu harus sangat bodoh untuk mencoba membunuh saudaraku, menggunakan cara yang paling hina dan juga tidak tahu malu. Hari ini, Anda tidak akan pergi. Long Chen kembali menatapnya. Long Chen sangat marah. Jika semua orang telah bertempur secara terbuka, dengan kemenangan dan kekalahan diserahkan ke langit, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi murid sekte sihir menekan surga terlalu keji, seperti hiena di padang rumput. Mereka selalu harus melakukan hal-hal jahat yang terus-menerus mendorong kesabarannya. Karena empat ahli mereka telah terbunuh setelah mereka menghina Hua Siu dan Tang Wan Er, amarahnya berangsur-angsur ditekan. Tapi sekarang, pria aneh ini telah menyalakannya lagi. Meskipun kepala Wilde besar, otaknya seperti anak kecil. Long Chen selalu memperlakukannya sebagai adik kecil yang tidak begitu mengerti. Tapi pria aneh ini hampir membunuhnya. Jika bukan karena tubuh fisik Wilde yang mengerikan, yang membuat kerangkanya sebanding dengan item King, dia pasti sudah mati. Sekarang niat membunuh Long Chen tidak bisa lagi ditekan. Dia telah membuat tekadnya untuk membunuh orang ini. Dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambil nyawa bangsanya tanpa alasan sama sekali. Itu adalah permusuhan yang tidak akan berhenti sampai kematian. Hahaha, bagus, kamu cukup sombong. Saya harap saya juga salah, atau membunuh Anda akan membosankan. Jika Anda tidak bisa memuaskan saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan, kata pria berwajah aneh itu. Niat membunuh meledak dari matanya. Ingat nama saya, Han Zenyu dari bangsa kuno Grand Han. Orang yang memiliki nama ini akan mengambil nyawamu. Petik 2 Mendengar dia datang dari bangsa kuno Grand Han, Master Suan menyipitkan matanya. Dia langsung menyadari sesuatu dan dia tersenyum. Senyuman itu tersentuh dengan cemohan. Elder Hall Master, aktifkan penghalang. Long Chen tidak repot-repot berdebat. The Elder Hall Master memandang ke arah Suan Master. Melihat dia mengangguk, dia mengaktifkan formasi, menutupi tahap bela diri dengan penghalang besar. Semua hati murid Suantian Dao Sekte mengepal. Beberapa sangat gugup sehingga mereka sulit bernapas. Persiapkan dirimu. Jangan langsung terbunuh, atau itu akan membosankan. Han Zenyu baru saja mengeluarkan setengah dari kata-katanya ketika sebuah sosok melintas di hadapannya. Long Chen muncul di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah tendangan menuju selangkangan Han Zenyu. Long Chen tidak melepaskan auranya, dan dia tidak menggunakan yuan spiritual atau seni magis. Ini adalah tendangan sederhana tanpa teknik. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi dalam pertarungan antar ahli. Dia tampak seperti orang biasa yang telah menyerang dan mengirimkan tendangan. Han Zenyu baru saja bersiap untuk melepaskan auranya, berpikir bahwa Long Chen akan melakukan hal yang sama. Akibatnya, tuduhan mendadak ini membuatnya lengah. Ketika Long Chen tiba di depannya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tubuh fisik Long Chen tampak biasa, tetapi itu seperti naga yang berhibernasi bersembunyi di dalam. Tendangan ini pasti tidak akan mudah dilakukan. Dia harus menghentikan apa yang dia lakukan dan menekan dengan kakinya. Pantatnya menonjol di belakangnya, memungkinkan dia untuk menghindari tendangan Long Chen dengan jarak kurang dari sehelai rambut. Dia baru saja akan terbang ke udara ketika sebuah telapak tangan datang dari sudut yang tidak bisa dihindari dan dengan kejam menamparkan wajahnya. Tamparan ini sangat menggema. Han Zenyu dikirim terbang dan menabrak penghalang seperti bintang jatuh. Penghalang itu bergetar, mengejutkan orang-orang. Tabrakan dari serangan ini secara praktis sebanding dengan hasil dari panah meledak tanda darah sembilan yang duoran. Seberapa kejam tamparan ini? Pada kenyataannya, ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan seni menamparkan wajah surgawi dengan maksud untuk membunuh. Tentu saja, itu berarti akan lebih mudah untuk merasakan dan belum tentu mengenai. Jadi dia pertama kali menggunakan tendangan sebagai persiapan untuk tamparan ini. Dia telah mengumpulkan energi secara diam-diam, jadi tentu saja tamparan ini keji. Namun, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia merasakan semburan rasa sakit dari telapak tangannya. Kulitnya telah terbelah dan tangannya berdarah. Han Zenyu berdiri, dan semua orang terkejut melihat bahwa separuh wajahnya telah berubah menjadi kuning kemasan dengan rune beredar di atasnya. Dia tampak seperti terbuat dari emas. Itu sangat mengejutkan. Energi logam Han Zenyu benar-benar menakutkan untuk dapat dengan bebas mengubah tubuhnya menjadi logam. Tetapi bahkan wajah emasnya memiliki cetakan tangan yang jelas di dalamnya. Sidik jari itu hampir satu inci dalamnya. Itu mengejutkan sekaligus lucu. Melihat dari Long Chen yang berlumuran darah ke Han Zenyu yang berwajah metalik, mereka terdiam. Baik, sial, aku tidak keberatan orang lain menjadi penipu, tapi mereka tidak bisa menjadi orang yang lebih hebat dariku. Teriak Guoran, tamparan itu terlalu memuaskan. Sayangnya, Han Zenyu sangat kuat. Jika itu adalah celestial peringkat enam bawaan, tamparan ini mungkin benar-benar membunuh mereka. Long Chen benar-benar tidak berjalan di jalur normal. Bocah ini, bahkan aku salah menilai apa yang akan dia lakukan. The Swan Master memandang Long Chen sedikit serius. Tapi di dalam, dia tersenyum pahit. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa menebak gerakan Long Chen. Tidak heran kamu begitu tidak tahu malu. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kulit setebal ini. Long Chen mengayunkan tangannya beberapa kali dengan ekspresi kagum. Meskipun serangannya telah menyerang, dia sama sekali tidak merasakan kegembiraan. Sebaliknya, dia justru kaget. Orang ini mungkin akan menjadi lawan yang sangat sulit. Selamat, kamu berhasil membuatku marah. Petik 2 Han Zanyu menatap dingin ke Long Chen. Sidik jari di wajahnya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, warna emas wajahnya memudar, dan dia sekali lagi memiliki wajah normal dari daging dan darah. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Han Zanyu melambaikan tongkatnya, Rune berputar di sekelilingnya. Saat tanda emas di matanya mulai bersinar, rantai emas turun dari langit menuju Long Chen. Pertama, aku akan memberimu makanan pembuka. Ledakan. Tinju Long Chen menghantam salah satu rantai. Itu meledak, berubah menjadi Rune emas. Tetapi beberapa rantai lainnya terus menurun. Long Chen berulang kali meninju, menghancurkan rantai emas satu per satu. Tanda emas memenuhi udara. Huff, idiot, kamu benar-benar mudah jatuh cinta. Emas mengunci langit dan bumi. Petik 2 Rune yang mengambang di udara langsung mengembun, membentuk jaring besar yang menjebak Long Chen. Bab 1120 Istirahat Long Chen meraung, 108 ribu Rune aslinya memberinya kekuatan. Jaring besar yang mengikatnya langsung hancur berkeping-keping. Long Chen menginjak panggung bela diri dan menembak ke depan ke arah Han Zanyu, memberikan pukulan. Adapun Han Zanyu, dia juga mengirim pukulan. Tapi lengannya langsung berubah menjadi emas dengan Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Ledakan Ledakan yang mengguncang surga meletus saat tinju mereka bertabrakan. Ekspresi Han Zanyu berubah. Lengan emasnya benar-benar berubah bentuk dan dia terbang kembali. Dalam hal kekuatan, dia dirugikan. Bahkan setelah memanggil lengan emas ini, dia bukanlah tandingan Long Chen. Bagus, ini membuatnya menarik. Tubuh Han Zanyu mulai bersinar dan menjadi emas. Mampu memaksaku untuk menggunakan Golden Battle Armor adalah hak istimewa bagimu. Bahkan saat kamu mati, kamu bisa mati bahagia. Petik 2 Han Zanyu menembak ke depan. Dia membuka tangannya, dan Rune yang berputar di sekelilingnya mengembun di tangannya. Ketika dia membentuk kepalan sekali lagi, tinjunya seperti matahari yang terik. Posemu membuatku teringat pada idiot lain yang bermargahan di Eastern Wasteland. Metode berpose Anda sangat mirip. Tapi sekarang, rumput digundukan kuburannya tinggi dan liar. Long Chen mendengus. Rune aslinya membuatnya merasa seperti kekuatannya meluap saat dia menghadapi pukulan ini dengan tinjunya sendiri. Ledakan. Tinju mereka sekali lagi bertabrakan, melepaskan gelombang ki yang menakutkan yang menghantam penghalang panggung bela diri. Itu terus bergetar, dengan Rune yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan untuk memblokir kekuatan mereka. Ekspresi Han Zanyu berubah lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah memanggil armor pertempuran emasnya, dia masih tidak dapat menekan Long Chen dalam hal kekuatan. Pada saat ini, Long Chen muncul tepat di atasnya, sebuah tendangan mengarah ke kepalanya. Han Zanyu sangat marah. Ini jelas semacam penghinaan. Dia mengulurkan tangannya ke kaki Long Chen. Jika dia menangkapnya, Long Chen pasti akan dipaksa ke posisi pasif. Tapi tak disangka, tendangan Long Chen hanyalah tipuan, tidak lebih dari umpan. Tepat saat tangannya hendak meraih kaki Long Chen, kaki Long Chen lainnya menghantam seperti ekor kalajengking. Ketika datang ke pertempuran jarak dekat, pengalaman Han Zanyu sangat jauh dari pengalaman Long Chen. Akibatnya, kaki kedua Long Chen menghantamnya tepat di hidung. Wajahnya langsung mengalah, menyebabkan hidung semua orang merasakan reaksi simpatik. Dengan dengusan teredam, Han Zanyu terbang mundur. Long Chen baru saja akan mengejar ketika hatinya bergetar. Tanda petir beredar di sekelilingnya, dan dia dengan paksa mengubah arahnya. Sinar emas ditembakkan, meskipun Long Chen mengelak pada saat pertama, dia masih dipukul di lengan. Apa yang memukulnya adalah pedang emas. Ratusan dari mereka telah terbang, dan masing-masing dari mereka sangat tajam. Bahkan tubuh Long Chen tertusuk, luka besar di lengannya perlahan berdarah. Apakah kamu sudah berhenti menjadi seorang yang sulit dipercaya? Cedera ini bukan apa-apa. Long Chen dengan dingin menatap Han Zanyu. Saat ini, tubuh Han Zanyu sudah tidak emas lagi. Apalagi, dia tidak lagi bertangan kosong. Dia memegang tongkat sihir. Baru sekarang murid-murid Suantian Dao Sekte ingat bahwa murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte semuanya berspesialisasi dalam seni magis. Dengan kata lain, serangan mengerikan sebelumnya tidak lebih dari sekedar serangan. Dia tidak mengeluarkan satupun dari kekuatan aslinya. Mereka juga menyadari mengapa Long Chen terus mengatakan bahwa dia adalah seorang yang sulit dipercaya. Untuk melawan-lawannya menggunakan area di mana dia paling lemah benar-benar menjadi masalah sulit. Tapi juga jelas dia tidak berhasil menjadi seorang yang sulit dipercaya. Long Chen tidak memberinya kesempatan itu. Menurut pola berpose normal, dia seharusnya menggunakan metode ini untuk memaksa Long Chen ke dalam kondisi yang menyedihkan dan kemudian memberitahunya bahwa pemanasan telah berakhir. Sekarang alih-alih menjadi seorang yang sulit dipercaya, dia malah menyamar sebagai seorang idiot. Tamparan dan tendangan Long Chen berkontribusi besar pada hal itu. Namun, tidak ada seorang pun dari Sekte Suantian Dao yang menertawakan Han Zenyu. Mereka sangat terkejut. Serangan mengerikan ini mampu memusnahkan mereka beberapa kali lipat, tapi itu hanyalah pendahuluan. Sekarang pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Kamu harus hati-hati. Saya akan menjadi serius. Jangan mati terlalu cepat, atau itu akan membosankan. Han Zenyu melambaikan tongkatnya. Cahaya kemasan di matanya semakin kuat, dan saat dia mengucapkan, cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar darinya. Long Chen dengan cepat mundur. Penusuk emas muncul tertancap di tanah tepat di tempat dia sebelumnya. Semakin banyak dari mereka menembak ke arahnya, memaksanya mundur berulang kali. Ketajaman mereka bahkan mampu menembus tubuh Wilde, jadi dia tidak berani melawan mereka secara langsung. Saat dia memikirkan tentang bagaimana menangani ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mendongak, dia melihat platform emas besar menghantamnya. Segel Besar Gunung Emas Han Zenyu telah melantunkan mantra ini sepanjang waktu, dan dengan teriakan terakhir, platform emas itu runtuh. Penusuk emas Han Zenyu hanyalah gangguan. Pada saat Long Chen menyadari jebakan ini, sudah terlambat. Sama seperti banyak orang mengira Long Chen mungkin telah dihancurkan menjadi pati daging di bawah platform, itu meledak. Ketika tanda emas menghilang, mereka melihat Long Chen dalam postur meninju, empat bintang bersinar di matanya. Rambut dan jubahnya berkibar secara alami tertiup angin. Dia tiba-tiba meraung, terdengar seperti dewa yang marah. Long Chen tidak punya pilihan selain mengaum. Ini adalah pertama kalinya dia habis-habisan dengan 4 Star Battle Armor setelah membentuk 108.000 rune aslinya. Begitu dia memanggil armor pertempuran bintang 4, 108.000 rune aslinya menjadi bersemangat, dan itu seperti naga yang bangkit di dalam dirinya. Rasanya jika dia tidak mengaum, dia akan mati lemas. Setelah raungan menggelegar, tatapan Long Chen menjadi dingin, dan dia melesat ke depan. Sebuah lubang muncul di batu bata yang sangat kokoh di bawah kakinya tempat dia menginjak. Kecepatan apa? Pada saat siapapun bisa bereaksi, Long Chen telah tiba di depan Han Zanyu. Han Zanyu terkejut. Long Chen tampak seperti naga yang dihidupkan kembali, dan Han Zanyu tidak lagi berani berada di dekatnya. Dia berulang kali melambaikan tongkatnya, bernyanyi. Dinding emas muncul satu demi satu, masing-masing setebal puluhan meter. Namun, penghalang kuat ini sama lemahnya dengan kertas dan hancur berantakan dengan satu pukulan. Long Chen terus maju, dinding emas tidak bisa menghentikannya untuk mengejarnya. Han Zanyu saat ini melarikan diri. Mustahil, kakak magang senior Han Zanyu tak tertandingi. Bagaimana Long Chen bisa memaksanya sejauh ini? Murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte semuanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di sekte sihir penekan surga, Han Zanyu seperti dewa. Tidak ada yang berani menerima satu pukulan darinya, jadi secara alami, tidak ada yang melihatnya benar-benar bertarung. Di dalam hati mereka, dia tak tertandingi. Dan tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan dimusnahkan dengan lambayan tangannya. Mereka belum pernah melihat ada orang yang bisa memaksa Han Zanyu sejauh ini. Han Zanyu dengan cepat membentuk tembok emas baru, tetapi Long Chen menghancurkannya lebih cepat. Ketika Long Chen hendak menghubunginya, dia tiba-tiba merobek penutup matanya. Ledakan Di depan tatapan kaget semua orang, panggung bela diri meledak, dan tinju besar terbang dari tanah ke Long Chen. Jadi Anda adalah pembudidaya logam bumi ganda. Terus, lihat aku menghancurkannya. Long Chen mendengus dan langsung mengirimkan pukulan. Tinju besar itu meledak, dan seluruh tahap bela diri bergetar seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan ini. Ekspresi semua murid berubah. Batu emas menekan langit dan bumi. Han Zanyu meraum marah, dan dua rune di matanya mulai berputar. Tanah berubah menjadi batu yang kokoh, sementara segel emas besar muncul di udara. Segel emas ini sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Tanah mulai membumbung tinggi, sementara segel emas jatuh seperti meteor. Ledakan, keduanya bertabrakan. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Kakak magang senior, Long Chen, apakah dia masih hidup? Gagap seorang murid Suantian Dao Sekte. Adegan ini sangat mengerikan. Melihat serangannya berhasil, Han Zanyu tersenyum. Tapi senyumnya dengan cepat menjadi kaku. Suara retakan ringan bergema di seluruh kesunyian. Semua orang mendengarnya. Kemudian segel emas mulai pecah, menyebabkan rahang semua orang jatuh. Segel emas dan batu keduanya meledak, dan sesosok tubuh muncul di udara. Murid-murid Suantian Dao Sekte bersorak-sorai. Long Chen dengan dingin menatap Han Zanyu. Serangan terakhir itu benar-benar kuat, tapi dia berhasil menahannya. Dia menemukan bahwa 108 ribu rune aslinya memiliki beberapa rahasia yang bahkan tidak dia ketahui. Ketika dia menggunakan armor pertempuran bintang 4, itu membentuk resonansi dengan 108 ribu rune aslinya. Ada sedikit perubahan, namun, dia tidak bisa menggambarkannya dengan jelas. Namun, sesuatu telah terjadi dengan armor pertempuran bintang 4 sekarang yang membuat kekuatan dan pertahanannya sangat mengerikan. Apakah kamu masih tidak akan mengeluarkan kekuatan penuhmu? Apakah kamu hanya akan menutup mata ketiga selama ini? Tanya Long Chen dengan dingin. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.